Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 12 Hening seketika suasana di atas pendapa benteng agung itu, perkataan Empunambi begitu menyejukkan hati, perkataan Empunambi seperti sebuah sihir yang amat kuat, memberikan sebuah pengharapan-pengharapan, memberikan keyakinan-keyakinan bahwa jalan terbaik pasti akan mereka dapatkan. Hanya dialah yang mahatunggal yang mengetahui apa yang terjadi jauh di luar batas dinding pagar batu benteng ini, hanya dialah yang mahatunggal yang mengetahui apa yang akan terjadi di waktu dekat ini, nanti malam, besok atau lusa nanti. Sementara nafsu dan laskar pikiran kita selalu mengusung kita seakan dewa yang dapat berbuat sebagaimana Seng Hyang Widi berbuat dan berkuasa, berkata kembali Empunambi. Perkataan Seng Guru Suci itu kembali seperti sebuah sihir yang amat kuat, melenyapkan kecemasan dan kegusaran hati semua orang yang hadir di atas pendapa itu, perkataan Guru Suci itu seperti sebuah metu air yang jernih mengalir di atas sebuah sungai kecil yang bening, mengalir di atas sebuah danau yang sepi dan dalam, begitu teduh menyejukkan metu hati dan jiwa. Ternyata orang-orang di Benteng Randu Agung itu tidak harus menunggu lama tentang nasib para warga dan pengungsi di Kademangan Pronojiwo, karena di pagi harinya terlihat seorang lelaki berkuda mendekati Benteng Randu Agung. Katakan kepentinganmu datang ke Benteng Randu Agung ini, berkata seorang prajurit pepenjaga di panggungan kepada lelaki berkuda itu. Aku utusan Mahapati Hidya Halayuda, ingin bertemu dengan Empunambi, berkata lelaki berkuda itu kepada prajurit penjaga. Bukakan pintu gerbang untuknya, dan antarkan langsung kepada Empunambi, berkata prajurit pepenjaga itu kepada kedua orang kawannya. Terlihat dua orang prajurit tengah menuruni tangga panggungan. Kuantar kamu ke hadapan Empunambi, berkata salah seorang prajurit pepenjaga itu kepada lelaki berkuda yang mengatakan dirinya sebagai utusan Mahapati Hidya Halayuda. Ternyata di pendapa Benteng Randu Agung telah berkumpul para pemimpin pasukan bersama Empunambi. Orang ini mengatakan utusan Mahapati Hidya Halayuda, ingin bertemu langsung dengan Empunambi, berkata seorang prajurit penjaga kepada Empunambi. Bawalah orang itu kepadaku, berkata Empunambi kepada prajurit pepenjaga itu yang langsung turun dari panggung pendapa untuk membawa kembali seorang utusan Mahapati Hidya Halayuda. Terlihat prajurit pepenjaga itu telah naik kembali ke panggung pendapa sambil membawa utusan Mahapati Hidya Halayuda. Katakan apa yang ingin disampaikan oleh Mahapati Hidya Halayuda kepada kami, berkata Empunambi kepada utusan itu. Tuanku Mahapati Hidya Halayuda hanya ingin menyampaikan bahwa para warga di Kademangan Pronojiwa saat ini masih dalam keadaan selamat tak kurang apapun, berkata utusan itu kepada Empunambi. Hanya itukah Mahapati Hidya Halayuda mengutusmu datang kepadaku berkata Empunambi kepada utusan itu. Tuanku Mahapati Hidya Halayuda ingin membuat sebuah penawaran kepada Empunambi, berkata utusan itu kepada Empunambi. Penawaran apakah gerangan yang diinginkan tuanmu itu dariku, bertanya Empunambi sambil memicinkan matanya seperti menembus jantung utusan itu, mengaduk-aduk pikiran dan perasaannya hingga membuat utusan itu merasakan dirinya seperti berdebar-debar tak menentu. Terlihat utusan itu berusaha menenangkan dirinya. Tuanku Mahapati Hidya Halayuda ingin melakukan. Sebuah penawaran, menukar para warga dengan diri. Empunambi, berkata utusan itu masih dengan hati masih berdebar-debar yang tidak kunjung hilang setelah berusaha ditenangkannya. Masih adakah penawaran lain, selain pertukaran itu bertanya Empunambi merasa kasihan melihat wajah utusan itu yang terlihat sudah penuh tetesan peluh keringat sebesar bija jagung. Tuanku Mahapati Hidya Halayuda berharap Empunambi datang besok pagi. Seorang diri, atau nasib warga di tademangan Pronojiwa setiap paginya akan kami antarkan ke Benteng Randu Agung ini sebanyak lima orang, tentunya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, berkata utusan itu dengan wajah menunduk tidak berani menatap langsung tatapan Empunambi. Kembalilah kamu kepada tuanmu itu, katakan bahwa kami di Benteng Randu Agung ini biasa berperang. Dengan pedang dan lembing di tangan, bukan dengan ker-ker licik dan culas. Katakan pula bahwa selembar rambut warga tak berdosa itu terganggu, jangan harap kalian dapat kembali ke kota Raja Majapahit dalam keadaan hidup, berkata Empunambi dengan suara bergetar menahan amarahnya yang terasa sudah mendidih membakar hati dan perasaannya. Ijinkan aku keluar dari Benteng Randu Agung ini, pesan Empunambi akanku sampaikan kepada Tuanku Mahapati Hidya Halayuda, berkata utusan itu berpamit diri. Antarkan orang ini keluar dari Benteng Randu Agung, berkata Adipati menakkoncar kepada dua orang prajurit penjaganya yang masih menunggu di bawah panggung pendapa untuk mengantar utusan itu keluar dari Benteng Randu Agung. Terlihat semua metu di atas panggung pendapa Randu Agung itu tertuju ke arah Empunambi, mereka semua menunggu apa perkataan Empunambi tentang tawaran Mahapati Hidya Halayuda yang ingin menukar jiwa para warga dengan dirinya sendiri, seorang pemimpin sebuah pasukan besar di Benteng Randu Agung yang punya kekuatan seimbang dengan pasukan Majapahit yang kini telah menguasai kademangan Pronojiwo. Namun Empunambi yang tengah dinantikan suaranya itu hanya tersenyum sambil menyapu pandangannya ke semua orang di atas pendapa Benteng Randu Agung itu. Aku merasa tersanjung, di usiaku yang sudah rapuh ini, ternyata nilai kepalaku ini masih begitu berharga, berkata Empunambi masih sambil tersenyum menatap. Satu persatu orang-orang yang berada di atas panggung pendapa yang diketahuinya punya rasa kesetiaan yang amat tinggi kepadanya. Apakah Ayahanda akan memenuhi penawaran Mahapati Hidya Halayuda, bertanya Adipati Menakkoncar merasa tak sabar menunggu jawaban yang sesungguhnya dari Ayahandanya itu. Aku terima tawaran itu, tapi dengan harga yang lebih mahal, berkata Empunambi sambil menyapu pandangannya ke semua orang di atas pendapa Benteng Randu Agung itu. Terlihat semua orang di atas pendapa itu seperti terpaku, merasa terbentur dengan dua pilihan yang sangat sukar untuk dipilih seperti buah simalakama, membiarkan Empunambi menjadi alat tukar, atau membiarkan lima orang mati di setiap pagi hari sesuai dengan ancaman Mahapati Hidya Halayuda. Menurutku kita tidak tengah dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit, tapi kita tengah berhadapan dengan sebuah permainan Yawa, berkata Empunambi dengan suara yang sangat tenang sekali seperti tidak tengah menghadapi sesuatu yang sangat menegangkan. Apa yang Empunambi maksudkan dengan sebuah permainan Yawa, bertanya Panjian Nengah meminta Empunambi menjelaskannya. Aku akan datang sendiri ke Kademangan Pronojiwo sebagaimana permintaan mereka, pastikan para warga keluar dari Kademangan Pronojiwo dengan selamat. Bakarlah hutan Pronojiwo sebagai pertanda bahwa para warga telah berada di tempat yang aman. Jangan khawatirkan tentang diriku, segeralah kalian menggempur pasukan Majapahit di Kademangan. Pronojiwo, pastikan tidak ada seorang pun musuh yang keluar hidup-hidup dari Kademangan Pronojiwo itu, berkata Empunambi dengan suara yang sangat tegas dan jelas. Kembali suasana di atas panggung pendapat itu menjadi penuh ketegangan, semua orang tidak dapat membantah dengan usulan yang lebih baik selain yang ditawarkan oleh Empunambi untuk menukar dirinya dengan nyawa para warga dan pengungsi di Kademangan Pronojiwo. Kurasa inilah jalan yang terbaik yang harus kita pilih, persiapkanlah seluruh pasukan kita untuk menghadapi mereka besok. Tempatkanlah seluruh pasukan kita malam ini juga di hutan Pronojiwo tanpa sepengetahuan musuh agar kita dapat bergerak cepat memasuki Kademangan Pronojiwo, berkata kembali Empunambi di hadapan para pemimpin pasukannya. Benar-benar sebuah permainan nyawa, berkata Panjian Nengah sambil menarik nafas panjang, mencoba meredam ketegangan hatinya membayangkan Empunambi menyerahkan diri menjadi tawanan musuh. Apakah kamu mempunyai usulan yang lebih baik dari yang kutawarkan ini, wahai saudaraku Panjian Nengah bertanya Empunambi sambil tersenyum kepada Panjian Nengah. Hingga saat ini, aku belum mendapatkan yang lebih baik dari usulan yang Empunambi tawarkan, berkata Panjian Nengah sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Setiap hari kita sebenarnya tengah bermain-main dengan nyawa kita, bukankah aku sering menyampaikan kepada kalian bahwa umur kita adalah sebuah rahasia? Kapan dan di mana kita tidak mengetahuinya ujung batas umur kita sendiri? Namun seorang manusia yang sudah terlatih menghadapi mati sebelum kematian datang pasti tidak akan gentar menghadapi kematian yang sesungguhnya setiap saat dan setiap waktu. Bila Gusti Yang Maha Agung pemilik hidup dan kehidupan ini mengambil nyawaku besok, itu adalah garis tanganku sendiri, garis hidupku yang memang sudah ditentukan hingga sampai di situ. Namun kita tidak tahu bila Gusti Yang Maha Agung menentukan lain. Itulah yang kemaksudkan bahwa kita tengah bermain-main dengan nyawa kita sendiri, besok, berkata Mpunambi. Dan malam itu kembali hujan mengguyur bumi lamajang dengan sangat derasnya bersama suara guntur yang seperti tiada henti bergemuruh. Di saat seperti itulah terlihat para prajurit dari benteng Randu Agung keluar menyelinap di bawah kelamnya malam dan guyuran air hujan bergerak tak terlihat oleh pihak musuh menuju hutan prono jiwa sesuai dengan perintah Mpunambi. Hingga akhirnya menjelang tengah malam tiba, hanya beberapa prajurit penjaga saja yang tersisa tertinggal di benteng Randu Agung itu. Perlahan hujan deras berangsur surut dan tiris bersamaan dengan semburat warna merah menyinari cakrawala langit kelam di awal penghujung pagi itu. Di awal pagi yang dingin itu, seperti pagi sebelumnya sudah terlihat asap membumbung tinggi berasal dari dapur umum benteng Randu Agung. Lihatlah olahmu, sepagi ini dapur mereka sudah berasap. Aku baru menyadari begitu berat prajurit yang bertugas di dapur, mereka harus sudah bangun dan Bekerja di awal pagi, sementara para prajurit tempurnya mungkin masih mendengkur, berkata seorang petugas pengamat pasukan musuh yang ditempatkan tidak jauh dari benteng Randu Agung kepada kawannya. Semua sangat dibutuhkan dan punya andil yang sama pentingnya dalam sebuah pasukan yang utuh, tanpa prajurit yang bertugas memasak. Prajurit tempur akan mati kelaparan sebelum perang dimulai, berkata kawannya menimpali perkataan prajurit petugas pengamat itu. Ternyata kedua petugas pengamat musuh itu tidak tahu bahwa prajurit di dalam benteng itu sudah hampir seluruhnya sudah berada di hutan Pronojiwo, sementara asap yang mengepul dari dapur umum itu hanya kayu bakar yang sengaja dibakar untuk mengelabdoi pihak lawan, seakan-akan pasukan Mpunambi masih utuh berada di dalam benteng Randu Agung itu. Dan perlahan warna semburan merah cahaya sengfajar sudah terlihat merata mengisi cakrawala langit di atas bumi Lamajang. Dan perlahan sengfajar akhirnya muncul menampakkan dirinya menerangi bumi, menghangatkan rumput dan tanah basah. Terlihat sekumpulan belibis putih terbang mengitari kaki Gunung Semeru. Sekumpulan belibis putih itu sebenarnya berasal dari Danau Ranupane, mungkin pagi itu mereka tengah mencari sebuah singgahan baru mencari makanan lain yang tidak ada di Danau Ranupane. Namun sebagian orang Lamajang saat itu masih mempercayai bahwa sekumpulan belibis putih itu adalah binatang piaraan para dewa yang bermukim di puncak Mahameru Gunung Semeru. Kehadiran mereka terbang meninggalkan Danau Ranupane selalu dikaitkan bahwa hari ini ada roh seorang manusia suci akan dijemput oleh para dewa untuk dibawa ke puncak Mahameru. Sementara itu di muka hutan Pronojiwo terlihat seorang lelaki tua berjalan sendiri. Dari jubah putih yang dikenakannya itu dipastikan bahwa lelaki tua itu adalah seorang Brahmana, atau seorang guru suci dari salah satu aliran agama yang ada di bumi Mejapahit saat itu. Angin dingin di muka hutan Pronojiwo terlihat mengurai rambut dan jubah lelaki tua itu yang terus berjalan ke arah kademangan Pronojiwo. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke kademangan Pronojiwo saat ini, tanpa kecuali diri muahai pendekta tua, berkata salah seorang dari sekitar 10 orang prajurit Mejapahit yang menghadang lelaki tua itu di muka gerbang Gapura Kademangan Pronojiwo. Katakan kepada tuan kalian maha patih dia halayuda, bahwa aku empunambi datang seorang diri, berkata lelaki tua yang ternyata adalah empunambi kepada sekelompok prajurit Mejapahit yang menghadangnya. Mendengar bahwa lelaki tua yang dihadangnya ternyata adalah seorang empunambi, dengan serta-merta mereka langsung meraba pedang di pinggang masing-masing. Ternyata nama besar empunambi sudah benar-benar akrab di telinga mereka. Dan tanpa disengaja di pagi itu mereka harus berhadapan muka dengan pemimpin besar pasukan musuh yang konon sering mereka dengar punya kesaktian yang amat tinggi, dapat terbang mengendarai angin dan membakar hutan dengan tangannya. Melihat rasa jerih di wajah para prajurit Mejapahit itu, empunambi menyapu pandangannya dengan tersenyum ramah, membiaskan perasaan gentar para prajurit Mejapahit itu. Aku akan menunggu di sini, dan tidak akan pergi jauh-jauh. Cepatlah kalian menyampaikan kabar tentang kedatanganku ini, berkata empunambi dengan sinar wajah yang ramah penuh senyum di bibirnya itu. Maka terlihat dua orang prajurit Mejapahit telah langsung berlari masuk ke kademangan peronojiwo yang terjaga ketat itu. Dan tidak lama berselang, terlihat kedua prajurit itu datang kembali bersama sekitar 500 prajurit di mana di antaranya terlihat seorang pembesar bersama mereka. Ternyata seorang empunambi seorang ksatria besar, menepati janjinya datang di pagi ini seorang diri, berkata pembesar itu dari atas punggung kudanya. Aku datang untuk memenuhi tawaranmu, wahai Mahapatih Majapahit yang perkasa, berkata empunambi kepada pembesar itu yang tidak lain adalah Mahapatih Diyahala Yudha. Wahai para prajurit, lekas kalian tangkap orang ini, berkata Mahapatih Diyahala Yudha kepada para prajuritnya. Aku tidak akan melakukan perlawanan setelah kamu penuhi janjimu, melepaskan seluruh orang lamajang yang tersandra di kademangan peronojiwo ini, berkata empunambi dengan suara penuh berwibawa agung menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Ternyata empunambi sengaja melambari tenaga sakti ajian gelap ngamparnya, membuat para prajurit Majapahit tersentak ragu melaksanakan perintah Mahapatih Diyahala Yudha. Baik, aku akan memenuhi janjiku, berkata Mahapatih Diyahala Yudha yang ikut berdebar merasakan tenaga sakti ajian gelap ngampar yang dilepas oleh guru suci yang sangat sakti itu. Terlihat Mahapatih Diyahala Yudha memerintahkan beberapa prajuritnya yang langsung keluar dari pasukannya kembali ke kademangan peronojiwo. Dan tidak lama berselang terlihat rombongan warga penduduk lamajang yang masih diliputi wajah penuh takut dan cemas beriringan di gelandang para prajurit Majapahit keluar dari gerbang gapura kademangan peronojiwo. Kisah Nekpo, kemarilah, berkata tiba-tiba empunambi memanggil seorang lelaki tua yang seusia dengannya yang berjalan di ujung iring-iringan para warga. Ampun tuanku empunambi, apakah tuan gerangan yang menukar seluruh jiwa kami, berkata lelaki tua yang dipanggil Kisah Nekpo itu oleh empunambi sambil datang dengan duduk bersimpuh. Katakan kepadaku, apakah tidak ada lagi warga di dalam kademangan peronojiwo ini, berkata empunambi kepada Kisah Nekpo. Hamba orang terakhir dari iring-iringan ini, berkata Kisah Nekpo kepada empunambi. Berdirilah wahai Kisah Nekpo, bawalah seluruh warga lewat hutan peronojiwo, berkata empunambi kepada Kisah Nekpo. Kami warga bumi lamajang tidak akan melupakan budi besar tuanku, berkata Kisah Nekpo sambil berdiri. Cepat berjalan bergabung bersama para warga, dan jangan sekali-kali kamu menengok ke belakang, berkata empunambi dengan suara berbisik kepada Kisah Nekpo. Maka terlihat Kisah Nekpo tua itu sudah berjalan cepat menyusul iring-iringan para warga lamajang yang sudah semakin jauh meninggalkan gerbang Gapura kademangan peronojiwo. Wahai empunambi, aku telah memenuhi janjiku melepas semua sandera. Serahkan dirimu menjadi tawananku, berkata Mahapati Hidya Halayuda kepada empunambi masih ragu menduga-duga orang tua itu yang punya kesaktian sangat tinggi itu tidak menepati janjinya, melakukan perlawanan. Wahai Mahapati Hidya Halayuda, Putra Tunggal Empu Diyahni Yuda yang penuh kemuliaan, keturunan Seng Raja Wurawiri yang sakti Mandraguna, mengapa kamu masih meragukan diriku tidak menepati janjiku sendiri? Perintahkan prajuritmu untuk mengikat kedua tanganku ini, aku tidak akan melakukan perlawanan, berkata empunambi sambil menjulurkan kedua tangannya. Ikat tangan orang ini, berkata Mahapati Hidya Halayuda kepada seorang prajuritnya dengan suara yang bergetar. Ternyata ucapan empunambi yang menyebut nama ayahandanya itu telah membuat diri Mahapati Hidya itu terkejut bukan main, dari mana empunambi mengetahui asal usul dirinya itu, menyebut nama ayahandanya sendiri, menyebut nama keturunannya dari Raja Wurawiri yang sudah sangat lama tidak terdengar disebut-sebut lagi namanya. Terlihat Mahapati Hidya Halayuda turun dari kudanya mendekati empunambi yang sudah terikat. Dan dua orang musuh besar itu terlihat sudah saling terikat dalam satu pandangan mata. Bagaimana empunambi dapat menyebut nama ayahandaku dengan jelas, berkata Mahapati Hidya Halayuda dengan tatapan matu yang kuat menghunjam. Namun empunambi menanggapinya dengan wajah penuh senyum seperti tanpa beban apapun. Nampaknya empunambi sudah seorang yang berhati bersih, mampu melihat apa yang akan terjadi, sudah dapat melihat bahwa akhirnya aku dapat bertemu dengan putranya yang hilang, berkata empunambi masih dengan senyumnya. Apalah yang dikatakan oleh ayahandaku kepadamu, tertarik sekali nampaknya Mahapati Hidya Halayuda dengan cerita empunambi tentang ayahandanya itu. Ayahandamu berpesan kepadaku bila mana bertemu denganmu untuk mengatakan bahwa berhentilah kamu bermimpi, kembalilah kepada ajaran suci para leluhurmu, berkata empunambi kepada Mahapati Hidya Halayuda. Hanya itu, berkata Mahapati Hidya Halayuda. Bukan hanya itu, berkata empunambi. Katakanlah, berkata Mahapati Hidya Halayuda. Seperti tidak sabar lagi. Ayahmu mengatakan kepadaku, bila terlihat sekelompok burung belibis putih terbang rendah di kaki Gunung Semeru serta melihat sebuah asap tebal kebakaran di hutan Pronojiwo, itulah pertanda bahwa umurmu sudah diambang batas kematian, berkata empunambi kepada Mahapati Hidya Halayuda. Berdebar perasaan Mahapati Hidya Halayuda mendengar perkataan ayahandanya yang disampaikan oleh pampunambi itu, karena di saat itu dirinya memang tengah melihat sekelompok burung belibis putih tengah berputar-putar rendah di kaki Gunung Semeru. Dan bersamaan itu pula dilihatnya ada sebuah kepulan asap tebal berasal dari hutan Pronojiwo yang terbakar. Ayahandaku salah membaca panggeraitanya, semua pertanda itu adalah untukmu, wahai empunambi, berkata Mahapati Hidya Halayuda sambil mencabut Trisula kembarnya dan langsung menghunjamkannya ke dada empunambi yang masih dalam keadaan terikat kedua tangannya. Satu dari Trisula Mahapati menembus dada kanan empunambi, sementara Trisula lainnya telah langsung menembus jantung empunambi. Kejadian itu begitu cepat, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah dua tangan Mahapati Hidya Halayuda yang sangat terlatih itu telah menggerakkan kedua Trisulanya dengan begitu cepatnya ke tubuh empunambi. Terlihat orang tua itu langsung roboh tertelungkup mencium tanah. Mahapati, kamu telah membuat kuburan pasukanmu di sini, berkata Tumenggung Jalapati. Apa maksud perkataanmu, aku tidak mengerti, wahai Tumenggung Jalapati, berkata Mahapati Hidya Halayuda kepada Tumenggung Jalapati. Kematian empunambi akan membuat marah besar seluruh pasukannya, mereka pasti datang dengan dendam berkobar di dada, mati sebagai belapati atau hidup membayar darah, berkata Tumenggung Jalapati. Tumenggung Jalapati yang mengerti kecintaan pasukan empunambi kepada pimpinannya itu. Apakah kamu takut, wahai Tumenggung Jalapati? Berkata Mahapati Hidya Halayuda kepada Tumenggung Jalapati. Takut tidak ada dalam sejarah hidupku, aku hanya mengingatkan dirimu sebagai senapati agungku, bahwa apa yang kamu lakukan adalah menyalahi tata karma jiwa paraksatya, membunuh seorang tawanan yang tidak berdaya, berkata Tumenggung Jalapati dengan suara bergetar menahan rasa kebencian yang amat sangat kepada atasannya itu yang punya hati dan jiwa pengecut. Kamu salah besar, wahai Tumenggung Jalapati. Kita datang ke bumi lamajang ini dalam tugas membawa empunambi hidup atau mati. Dan sekarang kita telah melaksanakan tugas itu dengan baik, berkata Mahapati Hidya Halayuda tanpa rasa sesal sama sekali. Terlihat Tumenggung Jalapati ingin membantah perkataan Mahapati Hidya Halayuda, namun tidak sempat keluar dari mulutnya. Karena sebuah bayangan hitam seperti ribuan serigala hitam terlihat samar keluar dari hutan Pronojiwo. Bukan hanya Tumenggung Jalapati, bukan hanya Mahapati Hidya Halayuda, tapi seluruh prajurit Majapahit saat itu seperti tersentak kecut hatinya melihat sebuah pasukan besar bergerak dengan berbagai senjata tergenggam telanjang menuju ke arah mereka. Pasukan besar itu adalah pasukan empunambi yang sejak malam hari sudah menunggu di hutan Pronojiwo, memastikan seluruh warga berada di tempat yang aman. Melaksanakan amanat empunambi untuk tidak melepas siapapun prajurit Majapahit hari itu keluar hidup-hidup dari bumi lamajang. Kedatangan pasukan empunambi seperti sekumpulan serigala yang kelaparan, menerkam, mengganyang dan membantai musuh seperti layaknya sekumpulan anak domba yang tersasar. Para prajurit Majapahit yang terkenal tangguh, seperti kehilangan darahnya melihat semangat membara di mata para prajurit lawan yang bernyala-nyala seperti layaknya seekor serigala haus darah mengejar mangsanya. Dalam keadaan perang berubuh yang sangat buas itu, Tumenggung Jalapati seperti telah kehilangan akalnya, tidak dapat mengendalikan seluruh pasukannya. Benar-benar sebuah peperangan yang tak terkendalikan, yang ada hanya membunuh atau terbunuh. Tumenggung Jalarananggana, Panji Anengah, Panji Wiranagari dan Panji Samara bersama seluruh pasukannya adalah para prajurit yang sangat berani yang sudah sangat dikenal di kalangan para prajurit Majapahit, dan sekarang mereka telah menjadi lawan mereka sendiri di kademangan perono jiwa itu. Rasa gentar sudah menghantui hati para prajurit Majapahit saat itu, ditambah lagi pertanda yang dikenai oleh seluruh pasukan empunambi yang sangat aneh itu, memakai sebuah tangkai daun jarak di atas kepala mereka, benar-benar seperti pasukan hantu yang berteliaran mencari mangsa di tengah hari bolong. Jangan kamu biarkan siapapun keluar hidup-hidup dari bumi Lamajang ini, demikian pesan empunambi yang terus berdengung di telinga seluruh pasukannya telah membuat langkah dan gerak para pasukan itu. Seperti pasukan dewa kematian, pedang di tangan pasukan empunambi terlihat sudah berwarna merah darah, sudah banyak nyawa hilang dan terluka dari pedang-pedang itu. Kakang Adipati Menakkoncar, berapa nyawa yang terbunuh lewat ceklamu itu, berteriak Kuda Anjampiani kepada Adipati Menakkoncar yang tidak begitu jauh darinya. 101, berkata Adipati Menakkoncar sambil menghantam dada seorang prajurit Majapahit yang langsung terlempar di tanah tak bergerak lagi. Terlalu jauh untuk menyusulmu, berkata Kuda Anjampiani sambil menyabet pedangnya setengah lingkaran yang membuat perut lawannya robek penuh darah. Semangat tempur yang tinggi dan digerakkan oleh para pemimpin pasukan yang sangat berpengalaman telah membuat pasukan empunambi langsung berada di atas angin menguasai hampir seluruh pertempuran di kademangan Pronojiwo itu. Ikal Ikalan Bang, bawa pasukanmu keluar dari kademangan ini, biarkan pasukan Jalapati terkubur di sini, berkata Mahapati Hidya Halayuda kepada Ikal Ikalan Bang. Tanpa menunggu perintah kedua kalinya, Ikal Ikalan Bang langsung menggerakkan pasukannya keluar dari kademangan Pronojiwo, terlihat Mahapati Hidya Halayuda ada bersama pasukan itu. Gila, mereka meninggalkan pasukanku bertahan di sini, berkata Tumenggung Jalapati ketika menyadari hanya pasukannya yang tertinggal menghadapi pasukan. Empunambi yang tangguh penuh semangat membara itu. Wahai saudaraku seluruh pasukanku di kesatuhan Jalaran Anggana, bergabunglah kalian bersamaku, berteriak mengguntur Tumenggung Jalaran Anggana kepada setengah pasukannya yang masih berada di pihak pasukan Majapahit. Dan teriakan itu seperti sebuah besi sumberani, ribuan pasukan yang tergabung dalam kesatuhan Jalaran Anggana yang tidak ikut berperang di hutan Pronojiwo kemarin. Harinya terlihat saat itu juga bergerak ke arah suara Tumenggung Jalaran Anggana. Berpindahnya setengah dari kesatuhan Jalaran Anggana yang bergabung dengan induk semangnya telah membuat pasukan Majapahit semakin kerdil dan menciut keberaniannya. Ternyata kesatuhan Jalapati dan kesatuhan Jalaran Anggana ketika masih di kota Raja Majapahit adalah dua kelompok pasukan yang diam-diam menyimpan permusuhan dan saling berseberangan. Bermula dari kecemburuan kesatuhan Jalapati melihat perhatian empunambi ketika masih menjadi seorang amangkubumi di istana Majapahit sangat dekat dengan kesatuhan Jalaran Anggana. Keadaan hal itu dimanfaatkan oleh rakuti menghasut pimpinannya. Tumenggung Jalapati hingga akhirnya berada dalam kendali seorang rakuti. Dan ketika empunambi keluar dari lingkungan istana Majapahit, kesatuhan pasukan Jalaran Anggana benar-benar sangat dikucilkan dan berbalik meresah cemburu melihat perhatian yang berlebih seorang rakuti terhadap kesatuhan pasukan Jalapati, bahkan dapat dikatakan sebagai anak emasnya. Perseteruan lama itu nampaknya telah berkobar dalam sebuah kebencian yang amat sangat dihati para prajurit yang tergabung dalam kesatuhan Jalaran Anggana itu di Kademangan Pronojiwo, bersama pasukan yang bertanda setangkai daun jarak di kepalanya, mereka telah membantai pasukan yang ditinggalkan oleh senapatinya sendiri. Perlahan tapi pasti, prajurit Majapahit terus menyusut tajam seperti domba-domba bertina di ketpung sekumpulan serigala jantan yang kelaparan. Kakang Adipati Menakkoncar, berapa korban cakramu, berteriak kuda anjam piani kepada Adipati Menakkoncar. 202, berkata Adipati Menakkoncar sambil melayangkan cakranya ke arah dua orang prajurit Majapahit. Cakra di tangan Adipati Menakkoncar terlihat begitu keras dan cepat bergerak membuat dua orang prajurit Majapahit itu tidak sempat lagi mengelak terhantam berturut-turut dalam waktu yang hampir bersamaan yang langsung jatuh terjengkang di tanah tak mampu bergerak. Mungkin nyawanya sudah langsung melayang terhantam cakra bergigi tajam di kepala kedua prajurit Majapahit itu. Dan perlahan tapi pasti, prajurit Majapahit terus menyusut semakin berkurang, jatuh terluka atau mati tersabet sebuah pedang lawan. Dan pada akhirnya, para prajurit Majapahit sudah seperti para anak domba dalam kejaran para serigala buas, tidak membiarkan seorang pun prajurit yang lolos di kademangan perono jiwa itu. Hingga akhirnya ketika matahari telah condong ke barat, prajurit Majapahit hanya tersisa sekitar 20 orang. Tumenggung Jalapati, perintahkan sisa pasukanmu menyerah sebelum habis tanpa tersisa, berkata Tumenggung Jalarananggana sambil mengepung Tumenggung Jalapati dan sisa pasukannya yang masih bertahan. Aku akan mati bersamamu, berkata Tumenggung Jalapati yang langsung menghentakan seluruh tenaganya menerjang ke arah Tumenggung Jalarananggana. Terkesiap Tumenggung Jalarananggana mendapatkan serangan yang tiba-tiba itu yang diketahuinya sebuah gerak jurus untuk mati bersama. Begitu beraninya langkah yang dilakukan Tumenggung Jalapati itu menerjang dan seperti membiarkan pedang Tumenggung Jalarananggana mendekati perutnya, sementara pedangnya terangkat sedikit mengarah ke leher Tumenggung Jalarananggana. Begitu cepat gerakan Tumenggung Jalapati membuat tidak ada kesempatan lain pada diri Tumenggung Jalarananggana selain memutuskan kera yang sama, mati bersama. Terang. Tiba-tiba saja sebuah cakra membentur kedua pedang mereka yang hampir saja saling membunuh itu. Terlihat kedua pedang yang terbentur cakra itu langsung terlempar terlepas dari tangan kedua Tumenggung itu. Telapak tangan keduanya merasakan perih dan panas seperti terbakar dan keduanya terlihat mundur beberapa langkah. Ternyata benturan cakra itu berasal dari tangan Adipati Menakkoncar yang kuat dan bergerak begitu cepat membenturkan kedua pedang para Tumenggung yang telah sama-sama memutuskan untuk mati bersama. Orang ini tidak boleh mati, dia harus memberitahukan di mana Ayahandaku berada, berkata Adipati Menakkoncar sambil menuding telunjuknya ke arah Tumenggung Jalapati yang terlihat sudah pasrah mendapatkan kenyataan dalam satu gerakan saja sudah langsung terlihat. Tingkat kemampuan Adipati Menakkoncar yang berada jauh di atasnya. Ayahandamu telah terbunuh sebelum pasukan kalian datang di kademangan Pronojiwo ini, berkata Tumenggung Jalapati. Katakan siapa yang membunuh Ayahandaku, berkata Adipati Menakkoncar dengan suara menggelegar. Mahapati Hyahala Yudha yang telah membunuhnya, berkata Tumenggung Jalapati merasa gentar melihat kemarahan Adipati Menakkoncar dihadapannya itu. Ikat orang ini dan bunuh siapapun yang masih menunjukkan perlawanan, berkata Adipati Menakkoncar memerintahkan prajuritnya mengikat Tumenggung Jalapati serta sisa pasukannya itu. Nampaknya suara kemarahan Adipati Menakkoncar telah membuat ciut sisa pasukan Majapahit itu, terlihat mereka memilih menyerahkan diri dan tidak berani menunjukkan perlawanan sedikitpun. Dan terlihat Adipati Menakkoncar bersama dengan beberapa orang yang sudah langsung menyisir mayat-mayat yang bergelimpangan di kademangan Pronojiwo itu, berharap dapat menemukan jenazah empunan bi. Namun hingga matahari terlihat mulai condong lebih jauh lagi ke barat bumi, mayat Empunambi belum juga ada yang menemukannya. Tanpa mengenal lelah Adipati Menakkoncar terus mencari mayat ayah anda yang sangat dicintainya itu, bahkan akhirnya telah memanggil Tumenggung Jalapati untuk menunjukkan di mana ayah handanya itu terbunuh. Aku melihat sendiri Empunambi jatuh tertelungkup di tanah ini, berkata Tumenggung Jalapati menunjukkan tempat terbunuhnya Empunambi. Aku masih ingat betul bahwa Empunambi berada tidak jauh dari gerbang Gapura kademangan Pronojiwo ini, berkata kembali Tumenggung Jalapati memastikan terakhir kali melihat Empunambi. Nampaknya Adipati Menakkoncar tidak menyangsikan persaksian Tumenggung Jalapati, meminta seorang prajuritnya membawa kembali Tumenggung Jalapati ke tempat para tahanan. Saudaraku, Adipati Menakkoncar. Hari sudah menjadi gelap, besok kita dapat mencarinya kembali, berkata Rangga Pamandana membujuk Adipati Menakkoncar untuk beristirahat. Dimanakah gerangan mayat Empunambi, mungkinkah mayat guru suci itu hilang seperti tertelan bumi? Ternyata ada seorang yang mengetahui apa yang terjadi atas diri Empunambi, melihatnya ketika Trisula. Kembar Mahapati Yahalayuda menghunjam tubuh guru suci yang sangat lemah lembut dan berhati mulia itu, bahkan melihat siapa gerangan yang membawa pergi mayat Empunambi dengan metu dan kepalanya sendiri. Sayangnya orang itu tidak berada di Kademangan Pronojiwo di saat semua orang mencari mayat Empunambi. Ternyata orang yang melihat Empunambi di saat-saat terakhirnya, hingga ketika sudah menjadi mayat saat itu telah berada di Kademangan Tempuro, tempat para pengungsi, para warga Lamajang saat itu. Tentunya kita akan mengingat kembali, siapa gerangan orang tua yang terbelakang di iring-iringan para pengungsi yang keluar dari Kademangan Pronojiwo. Dialah orang tua yang dipanggil oleh Empunambi, memastikan bahwa seluruh tidak ada Sandra yang tertinggal di Kademangan Pronojiwo. Dialah kisah Nepo tua itu, saksi yang melihat apa yang terjadi atas diri Empunambi. Ternyata kisah Nepo tua tidak mengindahkan larangan Empunambi agar segera meninggalkan Kademangan Pronojiwo selekasnya, tidak boleh menengok ke belakang sedikitpun. Ternyata kisah Nepo tua begitu mencintai Empunambi, diam-diam menyelinap sembunyi di sebuah semak belukari yang lepas dari perhatian para prajurit Majapahit. Kisah Nepo tua dari persembunyiannya telah melihat dengan metu dan kepalanya sendiri bagaimana liciknya Mahapati Yahalayuda membunuh Empunambi dalam keadaan tak berdaya, dalam keadaan terikat kedua tangannya. Berkaca-kaca kedua metu kisah Nepo melihat orang yang sangat dicintainya itu jatuh tertelungkup mencium tanah dengan darah tergenang di tanah. Dan ada yang tak akan terlupakan oleh kisah Nepo tua seumur hidupnya, manakala gemuruh suara langkah kaki pasukan Empunambi keluar dari hutan Pronojiwo, ketika perang berkecamuk di Kademangan Pronojiwo itu, kisah Nepo tua telah melihat sekumpulan burung belibis putih masih beterbangan rendah di sekitar kaki Gunung Semeru, berputar-putar rendah di atas langit Kademangan Pronojiwo yang tengah berkecamuk peperangan itu. Dan kisah Nepo tua telah melihat dengan metu dan kepalanya sendiri berkelebat dua bayangan putih seperti terbang dan turun di tempat di mana mayat Empunambi berada. Semua terlihat begitu cepat, mayat Empunambi terlihat telah dibawa terbang oleh kedua bayangan putih itu menghilang bersama sekumpulan burung belibis yang sebelumnya masih berputar-putar di atas langit Kademangan Pronojiwo. Kepada semua orang di Kademangan Tempuro di mana para pengungsi sementara tinggal, kisah Nepo tua bercerita apa yang dilihatnya itu. Maka tersiarlah berita menjadi cerita dari mulut ke mulut di antara para pengungsi, bahwa mayat Empunambi telah dibawa terbang oleh burung belibis putih ke puncak Mahameru. Dan mana kala beberapa orang prajurit yang diperintahkan melihat keadaan para pengungsi di Kademangan Tempuro, cerita tentang mayat Empunambi sampai juga ketelinga para prajurit itu yang langsung salah seorangnya berangkat kembali malam itu juga untuk menyampaikannya kepada Adipati Menak Koncar. Hubungan batin antara seorang ayah dan putranya. Kadang begitu kuat, di hati Adipati Menak Koncar sepertinya selalu berkata bahwa ayahanda tercintanya itu masih hidup, namun dirinya tidak mengetahui di mana keberadaan ayahandanya saat itu. Benarkah firasat yang dirasakan oleh Adipati Menak Koncar itu bahwa ayahandanya itu masih hidup? Ternyata di malam itu, terlihat dua orang pendeta berjubah putih seperti terbang berkelebat mendaki Gunung Semeru. Salah seorang dari mereka terlihat terbang sambil membawa mayat Empunambi. Kesaktian kedua orang pendeta itu memang sungguh sangat luar biasa, mereka berdua seperti manusia setengah dewa yang terlihat melesat terbang dan berhenti di tepi danau ranu pande. Salah seorang di antara mereka terlihat telah membaringkan mayat Empunambi di hadapannya. Biarlah cerita tentang burung belibis putih akan menjadi cerita para warga bumi lamajang. Empunambi telah dibawa terbang ke puncak Mahameru, berkata salah seorang di antara keduanya sambil tersenyum. Bulan sabit di atas danau ranu pande saat itu bersinar menerangi kedua wajah pendeta itu, wajah keduanya terlihat begitu bersih, begitu sangat gagah layaknya wajah para raja-raja. Wahai Baginda, lihatlah luka di tubuh Empunambi sudah tertutup tanpa bekas, berkata salah seorang di antara mereka kepada kawannya itu yang dipanggilnya dengan sebutan Baginda. Tak ada senjata yang dapat melukai seorang pemilik ajian Pancasona, juga tak ada senjata yang dapat membunuh pemilik ajian Pancasona ini, berkata seorang yang dipanggil dengan sebutan Baginda itu sambil memandang wajah Empunambi yang terlihat segar. Layaknya seorang yang tengah terhidur. Terlihat kedua pendeta sakti itu saling berpandangan manakala telah melihat tanda-tanda kehidupan muncul di diri Empunambi, mulai dari detak jantungnya yang kembali berdetak, juga suara nafas yang keluar masuk dari lubang hidungnya. Dan terlihat keduanya menarik nafas panjang manakala memandang Empunambi yang perlahan membuka kelopak matanya. Duhai kedua orang saudaraku, apakah aku sudah berada di alam nirwana bertemu dengan kalian berdua, berkata Empunambi kepada kedua orang itu yang nampaknya begitu sangat dikenalnya. Empunambi baru saja bermain dengan kematian, berkata salah seorang dari mereka. Aku baru ingat, sepasang Trisula telah melukaiku, berkata Empunambi yang langsung bangkit duduk merabah dadanya. Kami berdua telah membawa Empunambi ke danau ranupati ini, berkata kembali salah seorang di antaranya. Aku iri dengan kehidupan kalian berdua, jauh dari kehidupan duniawi yang tidak pernah sepi dari masalah, kekiseruhan, pergolakan dan kecamuk, berkata Empunambi kepada keduanya. Kami tidak pernah jauh dari kehidupan kalian, melihat kecamuk yang terjadi di bumi majapahit ini dari pagar luar. Dengan keras seperti ini kami dapat menilai siapa orang-orang yang paling pantas mendapat restuku menjadi para ksatria penjaga bumi majapahit ini. Bukankah aku masih seorang raja yang belum tergantikan, berkata salah seorang dari kedua pendekta sakti itu dengan wajah penuh senyum dan selalu cerah berseri. Ampuni hambamu, wahai tuanku Baginda Raja Sanggrama Wijaya hamba telah memerangi putra tuanku, berkata Empunambi kepada salah seorang dari mereka yang ternyata tidak lain adalah Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Wahai saudaraku, Empunambi. Justru aku berterima kasih kepadamu, apa yang kamu lakukan bersama pasukanmu adalah untuk melindungi bahtera kerajaanku dari Badai Prahara, dari orang-orang yang salah berada di lingkungan istanaku, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Empunambi. Apa yang hamba lakukan hanya sekedar mengurangi kekuatan yang tengah mengancam istana saat ini, berkata Empunambi. Aku berharap gejolak Badai Prahara yang tengah melanda istana Majapahit saat ini akan membuka macu hati putra ku Jaya Nagara, dapat melihat dan memilih siapa lawan yang harus diwaspadai, siapa kawan yang harus dirangkulnya, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Tumenggung Mahasamu, Gajah Mada dan Aditya Warman adalah para ksatria yang selalu setia menjaga istana, apakah hamba orang tua ini harus kembali ke istana, bertanya Empunambi kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Mendengar pertanyaan Empunambi, terlihat Baginda Raja Sanggrama Wijaya tersenyum memandang Empunambi. Aku tidak menyaksikan kesetiaan Empunambi, dan ku yakini bahwa Badai Prahara di bumi Majapahit ini akan segera reda menghilang manakala Empunambi menginjakan kaki di istanaku, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Dia berhenti sebentar sambil memandang jauh ke arah hutan cemara yang ada di dekat Danau Ranupane itu. Namun alur peralihan kekuasaan akan mandul, putraku tidak akan tumbuh dewasa karena tidak ada tantangan untuknya menjaga dan memelihara singgah sananya sendiri, berkata kembali Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Kita telah membangun sebuah Bahtera Besar Majapahit ini sebagaimana amanat para leluhur kita lewat pahatan yang terukir indah di dinding Candi Borobudur. Kita telah membangun Bahtera Besar Majapahit ini, jauh lebih besar dari yang diangankan oleh Raja Erlangga Muda ketika berdiri di atas gunung penanggungan. Kita telah membangun Bahtera Besar Majapahit ini jauh dari mimpi-mimpi para Raja Singasari. Dan hari ini kita berdiri di atas dermaga karya, memandang orang-orang muda membawa Bahtera Besar Majapahit ini lebih jauh dari yang pernah kita layari, biarlah para orang muda itu mengenal waktu yang tepat kapan saatnya mengembangkan layar Bahteranya, mengenal angin yang bersahabat dan mengenal amuk badai hujan angin prahara di atas lautan lepas. Restu kita para orang tua adalah doa untuk mereka para orang muda mengarungi sejarah emas masa depan mereka sendiri, berkata seorang pendeta sakti lainnya yang tidak lain adalah Patih Mahesa Amping yang terlihat masih gagah perkasa dengan sinar mata begitu teduh Sebagai mana sinar mata para brahmana suci yang telah menemukan puncak kedamaian hakikat pengembaraan sejati diri. Saudaraku, Empunambi. Besok pagi kita akan melihat di danau ini begitu banyak burung belibis putih bermain terbang dan berenang. Entah sejak kapan sekumpulan burung belibis putih itu hidup dan tinggal di sekitar kawasan ini turun-temurun. Namun aku yakin bahwa leluhur mereka adalah para pengembara yang telah banyak melihat belahan dunia dan akhirnya telah membawa kelompoknya menemukan kawasan di lareng Gunung Semeru ini, memutuskan untuk menetap dan bermukim selamanya di sini. Seperti itulah akhir dari sebuah pengembaraan hakikat hidup kita, menemukan sebuah nirwana alam kekekalan abadi, di ujung pengembaraannya, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya sambil tersenyum memandang Empunambi. Malam ini dua orang saudaraku sepertinya tengah menunjukkan kepadaku sebuah tempat yang sangat indah dan bermaksud untuk mendatanginya, berkata Empunambi seperti dapat membaca makna perkataan kedua sahabatnya itu yang telah lama mengasingkan dirinya menjadi seorang pertapa suci. Seorang saudara yang baik selalu teringat kepada saudaranya ketika berada di sebuah tempat yang sangat indah, hanya satu kalimat yang diucapkannya, Duhai seandainya saudaraku ada dan melihatnya, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Empunambi. Sebagai mana leluhur burung belibis putih di danau Uranupane ini, lereng gunung semeru ini nampaknya ujung pengembaraanku, mengisi hari-hari tuaku di sini sebagai seorang bujangga mengukir di atas daun rontal, memahat sejarah panjang perjalanan para ksatria penjaga Majapahit, berkata Empunambi kepada dua orang sahabat sejatinya itu. Demikianlah, malam itu Empunambi telah memutuskan dirinya untuk hidup mengasingkan dirinya di lereng gunung semeru itu. Beberapa hari kedua sahabatnya itu membantu Empunambi membangun sebuah gubuk sederhana di sekitar kawasan lereng gunung semeru itu. Beberapa hari lamanya kedua sahabatnya itu menemaninya, bertukar pikiran dan pengalaman, berbincang tentang pengembaraan batin, memaknai hidup dan kehidupan hakikat diri sejati serta jalan terang menuju alam kekekalan abadi untuk bersatu dengan Yang Maha Tunggal, sebagai semesta, sebagai hamba, sebagai ada dalam ketiadaannya, sebagai tiada di dalam keberadaannya. Hingga akhirnya kedua sahabatnya itu berpamit diri untuk kembali ke Bukit Gedang, sebuah tempat pengasingan diri mereka berdua di sekitar lereng gunung kelut. Sewaktu-waktu aku akan datang menyambangi kalian ke Bukit Gedang, berkata Empunambi ketika berpisah dengan keduanya. Sewaktu-waktu kami juga akan datang menyambangi lereng gunung semeru ini, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Maka sejak itu Empunambi tidak pernah lagi turun dari lereng gunung semeru itu. Orang-orang di Bumi Lamajang sudah terlanjur percaya bahwa Empunambi telah dibawa oleh burung belibis putih peliharaan para dewa yang hidup dan bermukim di atas puncak mahameru. Orang-orang Bumi Lamajang sudah terlanjur percaya bahwa Empunambi telah berkekalan hidup dan bermukim bersama para dewa di atas puncak mahameru. Sementara itu berita tentang kematian Empunambi. Telah sampai di Istana Majapahit, tentunya bersamaan dengan kembalinya Mahapati Hriya Halayuda di Kota Raja Majapahit. Harganya wa Empunambi senilai hancurnya pasukan segelar setapan, berkata Raja Jayanagara mana kalah mendengar tentang kematian Empunambi dan hancurnya kesatuan pasukan Jalapati di Bumi Lamajang. Pasukan musuh telah berlaku licik, telah menggunakan racun yang amat ganas dalam pertempuran mereka, berkata Mahapati Hriya Halayuda mencoba mengarang sebuah cerita tentang kehancuran pasukannya itu. Kita harus membangun sebuah pasukan baru, berkata Raja Jayanagara kepada Mahapati Hriya Halayuda. Bukan main gembiranya hati Hriya Halayuda mendengar perkataan Raja Jayanagara itu, sebuah jalan untuk menarik sebuah kekuatannya yang selama ini masih sangat dirahasiakannya itu yang selama ini perlu biaya yang cukup besar. Mohon restu tuanku, hamba akan membangun pasukan baru itu, berkata Mahapati Hriya Halayuda penuh kegembiraan hati. Rencana Mahapati Hriya Halayuda yang akan menarik kekuatan pasukan bayangannya menjadi sebuah kesatuan pasukan resmi Kerajaan Majapahit itu tercium juga oleh Tumenggung Mahesa semu lewat laporan seorang pejabat bendahara istana yang sangat dekat dengannya itu. Istana semakin rawan dengan kehadiran pasukan itu. Resmi menjadi kesatuan pasukan Kerajaan Majapahit. Karena kesatuan pasukan itu lebih patuh kepada Mahapati Hriya Halayuda dan Rakuti ketimbang kepada Rajanya sendiri, berkata Tumenggung Mahesa semu kepada Gajah Mada suatu malam di tempat kediamannya di Puri Pasanggerahan Tanah Ujung Galuh. Mereka sudah semakin dekat dengan sasaran yang mereka inginkan, berkata Gajah Mada. Sementara itu di waktu yang sama Mahapati Hriya Halayuda dan Rakuti tengah berunding mematangkan rencana-rencana mereka. Akhirnya pasukan kita resmi menjadi pasukan Kerajaan Majapahit ini, berkata Mahapati penuh kegembiraan hati. Untuk mengelabui semua orang di istana ini, kita harus berpura-pura membangun sebuah pasukan baru, berkata Rakuti mencoba mengingatkan Mahapati Hriya Halayuda agar selalu berhati-hati. Aku jadi tidak sabaran untuk secepatnya menguasai istana ini, duduk di singgah sana sebagai seorang raja besar yang dihormati dan dijunjung tinggi, berkata Mahapati Hriya Halayuda tanpa sengaja mengungkapkan angan-angannya sendiri. Terkejut Rakuti mendengar perkataan Mahapati Hriya Halayuda, namun Rakuti berusaha menutupi keterkejutannya itu di hadapan Mahapati Hriya Halayuda. Gila orang ini, lupa dengan ucapannya dahulu yang ingin menjadikan diriku sebagai seorang raja. Wahai Kisecang, aku akan menyingkirkanmu sebelum kamu melangkah mendekati singgah sana hayalmu itu, berkata Rakuti dalam hati. Namun di mulut Rakuti berkata lain dengan apa yang ada dalam pikirannya sendiri saat itu, aku juga jadi tidak sabaran untuk secepatnya melenyapkan raja lemah itu, berkata Rakuti kepada Mahapati Hriya Halayuda. Demikianlah, Mahapati Hriya Halayuda dan Rakuti telah dapat mengelabui orang-orang di istana, pura-pura telah mengumpulkan orang-orang baru sebagai prajurit baru di mana sebenarnya para prajurit baru itu adalah pasukan mereka sendiri yang selama ini dibina di sebuah tempat yang sangat dirahasiakan. Sebagai mana layaknya membentuk sebuah kesatuan pasukan baru, hari-hari Mahapati Hriya Halayuda terlihat selalu berada di lingkungan pasukannya itu, melihat dari dekat kemajuan-kemajuan pasukan barunya itu, meski hanyalah sebuah sandiwara besar, karena pasukannya itu sudah terbentuk sebagai sebuah yang kuat dan sudah sangat terlatih. Untuk menyempurnakan sandiwarannya itu, kadang Mahapati Hriya Halayuda telah mengajak Raja Jaya Nagara melihat langsung ke tempat pengemblengan pasukannya itu. Sebuah pasukan yang tangguh, sekuat pasukan yang sudah lama dibentuk, berkata Raja Jaya Nagara. Mendengar pujian dari Raja Jaya Nagara, terlihat Mahapati Hriya Halayuda tersenyum gembira. Mereka hamba jemput dari berbagai padepokan yang ada di bumi Majapahit ini. Mereka sudah punya dasar kemampuan yang cukup kuat sehingga tidak sulit untuk mengarahkan dan membentuk mereka secara perorangan menjadi seorang rajurit yang tangguh, berkata Mahapati mengarang sebuah jawaban yang dapat diterima oleh Raja Jaya Nagara. Demikianlah, Mahapati Hriya Halayuda dan Rakuti telah dapat mengelabui orang-orang di istana, bahkan Raja Jaya Nagara sendiri tentang pasukan baru itu. Akhirnya Raja Jaya Nagara menjadi begitu puas dengan hasil pembentukan kesatuan pasukan baru yang dilakukan oleh Mahapati Hriya Halayuda dan telah membuat sebuah kekancingan meresmikan pasukan baru itu dengan sebuah acara-upacara pelantikan khusus. Atas usul Mahapati Hriya Halayuda kepada Raja Jaya Nagara, telah ditunjuk salah seorang dari para jurid di pasukan itu yang sangat cakep dan punya kemampuan sangat tinggi di antara mereka sendiri. Seorang yang dapat dipercaya menjadi pimpinan tertinggi, seorang tumenggung dari kesatuan pasukan baru itu, yang ternyata adalah ikal-ikalan bang dengan sebuah upacara pengukuhan yang sangat besar disaksikan oleh para pejabat istana Majapahit. Banyak perwira tinggi yang pantas menjadi pemimpin besar pasukan baru itu, namun Raja Jaya Nagara telah condong memilih orang itu, berkata tumenggung Mahesasemu membicarakan perihal pengukuhan tumenggung ikal-ikalan bang kepada Gajah Mada dan Aditya Warman. Nampaknya orang itu yang diusulkan oleh Mahapati Hriya Halayuda kepada Raja Jaya Nagara, orangnya sendiri, berkata Gajah Mada kepada tumenggung Mahesasemu. Nampaknya mereka sudah begitu matang merencanakannya, sehingga tidak mudah menyusupkan orang luar di lingkungan pasukan baru itu, berkata tumenggung Mahesasemu kepada Gajah Mada dan Aditya Warman. Yang kita hadapi saat ini adalah tidak dapat membayangi gerakan mereka dari dekat, berkata Aditya Warman. Masih ada jalan lain mendekati mereka, berkata Gajah Mada kepada Aditya Warman dan tumenggung Mahesasemu. Mendengar perkataan Gajah Mada telah membuat tumenggung Mahesasemu dan Aditya Warman seperti mendapatkan sebuah pengharapan lagi setelah merasa putus asa. Katakan kepada kami jalan itu, wahai Gajah Mada, berkata tumenggung Mahesasemu tidak sabaran kepada Gajah Mada. Aku belum begitu yakin, apakah ibundaku menyetujuinya, berkata Gajah Mada. Apakah ada hubungannya dengan ibundamu, berkata Aditya Warman kepada Gajah Mada. Gajah Mada tersenyum memandang Aditya Warman yang menampaknya menjadi tidak sabaran itu. Aku harus minta izin kepada ibundaku untuk meminta bantuan beberapa orang anggota prajurit kesatuan khusus Sri Kandi mendekati para prajurit tumenggung ikal-ikalan bang, berkata Gajah Mada. Ibundamu telah berjanji akan membantu kita, berkata tumenggung Mahesasemu. Demikianlah, pada hari itu juga terlihat Gajah Mada telah keluar dari istana dan berjalan ke arah sebuah barak kesatuan khusus pasukan Sri Kandi di mana Nyinari Ratih saat itu masih dipercaya menjadi pimpinan. Pasukan khusus itu yang terdiri dari para prajurit wanita. Ketika tiba di barak khusus itu, seorang prajurit wanita langsung mengantar Gajah Mada ke tempat ibundanya, Nyinari Ratih. Pasti ada sesuatu yang amat penting sehingga kamu harus ke barak ini, berkata ibundanya kepada Gajah Mada sambil menatap wajah putranya itu seperti hendak membaca jalan pikiran yang ada di benak Gajah Mada. Langsung saja Gajah Mada menyampaikan maksud dan tujuannya menemui ibundanya itu. Aku pernah berjanji kepada tumenggung Mahesasemu untuk dapat selalu siap membantunya, katakan kepadanya bahwa aku akan mengirim sepuluh prajurit terbaikku membayangi gerak mereka lebih dekat lagi, berkata Nyinari Ratih penuh kasih telah memenuhi permintaan putranya itu. Terima kasih, wahai ibundaku yang paling baik sedunia, berkata Gajah Mada menggoda. Paling baik dan tidak sombong, berkata Nyinari Ratih menimpali canda putranya itu. Maka diantar dengan wajah penuh senyum ibundanya, terlihat Gajah Mada telah keluar dari bilik tempat kerja wanita yang sangat dihormati di kesatuan pasukan khusus Sri Kandi itu. Terlihat Gajah Mada telah kembali ke istana dan langsung menemui tumenggung Mahesasemu dan Aditya Warman. Ibundaku menyetujuinya, akan menugaskan sepuluh prajurit terbaiknya, berkata Gajah Mada kepada tumenggung Mahesasemu dan Aditya Warman. Setiap prajurit Sri Kandi rata-rata punya kemampuan tataran kanuragan yang cukup tinggi, mereka juga punya kemampuan melaksanakan tugas telik sandi yang sangat hebat, berkata tumenggung Mahesasemu penuh kegembiraan hati mendengar laporan dari Gajah Mada tentang kesediaan nyinari ratih itu. Demikianlah, di istana yang terlihat adem, sejuk dan damai itu ternyata ada sebuah kekuatan yang tengah mengintai, seperti sekumpulan anjing hitam yang tengah mendekati seekor anak domba di malam hari yang tersesat jauh dari induknya. Sementara tiga ekor harimau masih diam bersembunyi mengamati setia gerak anjing-anjing liar itu. Saat itu candera sengkala tercatat di bulan keempat, canderanya air mat mengenang dalam kalbu. Kapuk rando mulai berbuah, burung-burung kecil mulai bersarang dan bertelur, para petani sudah memanen tanaman palawijanya dan bersiap untuk menanam padi gaga. Dan malam itu bulan terlihat tipis melengkung di atas langit tanah ujung galuh. Terlihat nyinari ratih tengah duduk di panggung pendapa bersama seng putra tercinta, Gajah Mada. Metu keduanya kadang menatap jauh ke arah Gapura Puri Pasanggerahan itu, seakan ada yang diharapkan muncul dari balik gerbang Gapura itu. Akhirnya mereka datang juga, berkata nyinari ratih kepada Gajah Mada mana kala melihat tiga orang muncul dari balik gerbang Gapura Puri Pasanggerahan mereka. Wajah ketiga orang itu semakin jelas terlihat ketika cahaya pelita malam yang tergantung di atas tangga. Pendapa itu menyinari wajah ketiganya. Ternyata mereka bertiga yang baru datang itu adalah Tumenggung Mahesasemu, Aditya Warman dan Supo Mandagri. Maaf kami datang sedikit terlambat, beruntung Supo Mandagri berhasil memujuk seorang tukang rakit yang tengah beristirahat di rumahnya untuk menyeberangkan kami, berkata Tumenggung Mahesasemu menyampaikan alasan keterlambatan mereka datang di tanah ujung galuh itu. Kami hanya khawatir terjadi sesuatu atas kalian bertiga, Ternyata ada masalah dengan tukang rakit di sungai Kalimas, berkata Nyinari Ratih kepada Tumenggung Mahesasemu. Selama di perjalanan kami terus berpikir, pasti ada sebuah berita yang amat sangat penting sekali, berkata Tumenggung Mahesasemu ketika sudah duduk sempurna di atas panggung pendapa Puri Pasanggerahan itu. Ada berita yang sangat penting sekali yang aku dapatkan dari salah seorang prajuritku yang berhasil masuk di lingkungan kesatuan Pasukan Tumenggung Ikal-Ikalan Bang, berkata Nyinari Ratih terdiam sesaat sambil menarik nafas dalam-dalam. Mereka tengah merencanakan sebuah makar, yang diawali dengan melakukan penculikan dan pembunuhan atas tujuh orang yang mereka anggap sebagai penghalang besar menuju kursi singgah sana, berkata kembali Nyinari Ratih. Siapa tujuh orang yang akan bernasib malang itu, bertanya Tumenggung Mahesasemu. Tumenggung Jalayuda, lima pejabat utama istana, dan Raja Jayanagara, berkata Nyinari Ratih merinci tujuh orang sasaran penculikan dan pembunuhan itu. Mahapatih Yahalayuda adalah salah seorang dari lima pejabat utama istana, apakah itu artinya Rakuti tidak ingin berbagi, berkata Aditya Warman merasa heran. Mereka menyandikan rencana makar itu dengan sebutan gerakan 30 sabda chandra sempurna, berkata Nyinari Ratih. Mendengar ucapan Nyinari Ratih, semua orang di pendapat itu terlihat langsung mengerutkan keningnya, mencoba berpikir untuk menerjemahkan kata sandi gerakan pihak musuh, gerakan 30 sabda chandra sempurna. 30 sabda adalah jumlah isi kitab yang digunakan oleh umat Rakuti, berkata Gajah Mada. Chandra sempurna adalah bulan Purnama, berkata Aditya Warma. Apakah bermakna gerakan pasukan Rakuti pada bulan Purnama ini, berkata Tumenggung Mahesasemu. 13 hari lagi akan jatuh Purnama, berkata Gajah Mada. Apa yang dapat kita lakukan menghadapi gerakan mereka itu, bertanya Nyinari Ratih kepada semua orang yang ada di atas panggung pendapat. Lemparan pertanyaan Nyinari Ratih telah membuat semua orang kembali berpikir keras, suasana langsung menjadi sepi dan senyap. Yang pasti mereka akan mengerahkan pasukannya. Menguasai istana, berkata Tumenggung Mahesasemu mencoba memecahkan suasana. Namun tanpa lima pejabat utama istana, Rakuti tidak akan mendapatkan dukungan untuk menjadi seorang raja, berkata Aditya Warman. Nampaknya kita harus mendahului rencana mereka, berkata Gajah Mada. Maksudmu, bertanya Aditya Warman kepada Gajah Mada. Menculik orang yang akan mereka culik, berkata Gajah Mada menjelaskan maksud perkataannya itu. Termasuk juga menculik Raja Jaya Nagara, bertanya kembali Aditya Warman. Raja Jaya Nagara adalah yang paling utama untuk kita selamatkan, berkata Gajah Mada. Aku setuju dengan usulmu itu, kita bergerak mendahului mereka, berkata Tumenggung Mahesasemu. Kita bergerak secara serempak, berkata Gajah Mada. Aku akan mengerahkan seluruh prajuritku membantu gerakan ini, berkata Nyinari Ratih. Terima kasih Nyinari Ratih, kita memang perlu tujuh kelompok untuk melaksanakan gerakan kita ini dalam waktu yang sama, berkata Tumenggung Mahesasemu. Kita perlu sebuah tempat yang amat rahasia menyembunyikan orang-orang yang akan kita culik itu, berkata Nyinari Ratih. Ke sebuah tempat yang tidak ada dalam pikiran. Mereka, berkata Gajah Mada. Semua metu, tertuju ke arah Gajah Mada, seakan meminta penjelasannya lebih lanjut. Mereka akan selalu berpikir bahwa kita akan membawa orang-orang yang kita culik itu di tanah ujung galuh, kita akan mengelabdoi pikiran mereka, berkata Gajah Mada. Ada sebuah tempat setengah hari perjalanan ke arah barat kota Reja Majapahit, aku sering mencari batu bintang di Kabuyutan Bebander dan kenal baik dengan Kibuyuk Bebander, berkata Supo Mandagri. Bagus, besok kita sudah mulai melakukan beberapa persiapan, berkata Tumenggung Mahesasemu. Besok aku akan memerintahkan tujuh orang rajuritku sebagai penunjuk arah ikut bersama Supo Mandagri ke Kabuyutan Bebander, tujuh puluh orang akan bergabung dengan pasukan Bayangkara di lingkaran pertama dan tujuh ratus pasukanku berada di lingkaran kedua mengamankan dan melindungi seluruh gerakan kita, berkata Nyinari Ratih sambil merinci beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh pasukan gabungan itu, pasukan Bayangkara dan pasukan khusus Sri Kandi itu. Pasukan Pelik Sandiku yang berada di kota Raja Majapahit akan kukerahkan memantau segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, dan turun sebagai pasukan cadangan bila dimungkinkan, berkata Tumenggung Mahesasemu. Demikianlah, hingga larut malam mereka mematangkan rencana gerakan rahasia itu di Puri Pasanggerahan Tanah Ujung Galuh. Dan mana kala sudah. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, terlihat Tumenggung Mahesasemu dan Aditya Warman pamit diri untuk kembali ke kota Raja Majapahit. Di malam seperti ini, apakah ada tukang rakit di Sungai Kalimas? bertanya Nyinari Ratih. Kami sudah meminta seorang tukang parit menunggu, berkata Tumenggung Mahesasemu. Terlihat Tumenggung Mahesasemu dan Aditya Warman telah berjalan menjauhi pendapat Puri Pasanggerahan itu, dan menghilang di ujung gerbang Gapura. Awan hitam terlihat membayangi bulan tipis melengkung di langit malam. Nampaknya malam ini akan turun hujan, berkata Nyinari Ratih sambil memandang mendung di atas langit yang telah menutupi cahaya rembulan kepada Supo Mandagri dan Gajah Mada. Akan mengantar tidurku menjadi lebih nyenyak lagi, bermimpi berjalan bersama tujuh bida dari kekabuyutan bebander, berkata Supo Mandagri sambil tersenyum berpamit diri untuk beristirahat. Mari kita beristirahat, besok pagi kita sudah harus bangun dan bekerja kembali, berkata Nyinari Ratih kepada putranya, Gajah Mada. Sementara itu awan hitam yang menutupi rembulan di langit malam terlihat telah bergerak tertiup angin yang cukup keras, pertanda hujan pergi ke tempat lain, bukan di tanah ujung galuh itu. Dan rembulan menggantung di langit malam ditemani tiga-empat bintang, menjaga bumi yang terhidur. Pagi-pagi sekali, Supo Mandagri sudah terbangun dan bersama Nyinari Ratih dan Gajah Mada telah berangkat ke kota Raja Majapahit. Supo Mandagri langsung bergabung dengan tujuh orang prajurit Sri Kandi yang rencananya ditugaskan sebagai penunjuk arah. Tanpa menarik perhatian banyak orang, mereka terlihat telah keluar dari kota Raja Majapahit ke arah barat menuju Kabuyutan Bebandar. Dan sejak saat itu, puluhan petugas Telik Sandi telah bergabung bersama pasukan Sri Kandi telah menyebar di enam tempat yang berbeda, di sekitar rumah kediaman lima orang pejabat utama istana dan seorang pemimpin prajurit di benteng tanah ujung galuh, Tumenggung Jalayuda yang kebetulan bertempat tinggal di kota Raja Majapahit. Dan hari-hari pun terus berlalu, hingga menjelang tiga hari sebelum hari yang ditentukan itu telah disepakati tujuh orang yang akan menjadi pemimpin tujuh pasukan penjemput itu. Gajah Mada membawahi pasukan yang akan menjemput Mahapati Hidya Halayuda, Aditya Warman di istana membawahi pasukan yang akan menjemput Raja Jaya Nagara, sementara aku sendiri yang akan memimpin pasukan penjemput Tumenggung Jalayuda. Empat pasukan lagi ku serahkan kepada Gajah Mada sebagai pemimpin pasukan Bayangkara, berkata Tumenggung Mahasasemu. Aku akan memerintahkan empat orang prajuritku yang telah dikenal secara pribadi oleh Ki Demung Samaya, Ki Kunuruhan Anekakan, Ki Ranggajalu dan Ki Tumenggung Wasa. Mudah-mudahan keempat pejabat utama istana itu tidak mempersulit dirinya sendiri. Berkata Gajah Mada. Kita akan bergerak bersama dari tempat baraku di penghujung waktu malam, di saat garis merah fajar menyambung dari ufuk timur ke barat. Untuk pasukan yang dipimpin oleh Aditya Warman dapat bergerak langsung dari istana, berkata Nyinari Ratih menentukan waktu yang tepat untuk bergerak bersama. Dan keesokan harinya ketika masih kurang satu hari dari waktu yang ditentukan itu, Tumenggung Mahasasemu telah mendapatkan laporan dari para petugas telik sandinya bahwa para pejabat agung itu masih seperti biasa datang dan pergi dari rumah masing-masing. Dan tidak ada tanda-tanda pihak lawan maju satu hari mendahului mereka. Namun Tumenggung Mahasasemu tetap memerintahkan para petugas telik sandinya agar selalu siaga dan bertindak cepat bila terjadi kemungkinan-kemungkinan di luar perhitungan mereka sendiri. Dan warga kota Raja Majapahit masih seperti tidak menyadari akan terjadi sesuatu yang besar dalam sejarah kehidupan mereka. Suasana sehari menjelang peristiwa 30 candra sempurna kota Raja Majapahit tetap seperti biasa, di pasar, di perempatan jalan dan di setiap padukuhan setiap orang masih melakoni kehidupan hari-hari mereka. Nampaknya para warga kota Raja Majapahit sama sekali tidak menyadari bahwa kota mereka telah menjadi sebuah padang perburuan. Dan di hari itu, di saat bulan bulat sempurna, sandi kita malam ini adalah membawa naga muda sembunyi, berkat Tumenggung Mahasasemu kepada seluruh pasukan yang akan bergerak malam itu dari barak pasukan khusus Sri Kandi. Malam itu Purnama menghias langit kota Raja Majapahit. Banyak orang punya kenangan sendiri tentang bulan Purnama, biasanya anak-anak lelaki dan perempuan dibiarkan bermain jauh malam di saat bulan Purnama. Seperti itulah suasana di beberapa padukuhan pada malam bulan Purnama di kota Raja Majapahit, beberapa anak kecil lelaki dan perempuan terlihat tengah bermain, berlari-lari dan bernyanyi. Sepasang kekasih muda saling berjanji setia di bawah cahaya seng rembulan yang teduh dan menyejukkan hati itu. Sementara itu di barak pasukan khusus Sri Kandi telah berkumpul sebuah pasukan gabungan menanti dengan perasaan berdebar dan gelisah seng waktu yang bergerak seperti seekor ciput, begitu lambat-merambat malam itu mereka rasakan. Beragam para prajurit gabungan itu menghadapi rasa gelisah mereka, ada yang melupakannya dengan cara melucu, berbincang hal-hal yang ringan. Namun beberapa prajurit tidak dapat melepaskan kegelisahannya, terlihat dari sikapnya yang tidak betah duduk berlama-lama, berdiri berlama-lama. Gajah Mada, Tumenggung Mahsa Semu dan Nyinari Ratih yang melihat beragam care para prajuritnya menyikapi rasa gelisahnya tidak begitu memperdulikannya, mereka anggap setiap orang punya care dan sikap tersendiri menghadapi kegelisahan hatinya. Yang mereka harapkan adalah mereka akan siap lahir dan batin manakala waktunya telah tiba. Ada banyak kemungkinan yang akan dapat kita temui, bisa jadi kita datang terlambat di dahulu mereka, bisa jadi kita datang bersamaan, atau kita datang. Sebelum mereka datang, berkata Nyinari Ratih membicarakan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi di lapangan. Aku sudah menyiapkan pasukan telik sandiku yang akan mencoba menahan mereka bila datang mendahului kita, setidaknya hingga pasukan penjemput datang, berkata Tumenggung Mahsa Semu. Tidak ku sanksikan tingkat tataran para petugas telik sandimu, setahuku mereka adalah para prajurit utama yang terbaik dalam sebuah pendadaran, berkata Nyinari Ratih merasa lega dengan kesiapan para petugas telik sandi menghadapi kemungkinan lain di luar perhitungan mereka. Ada beberapa orangku yang ku siapkan tidak jauh dari barak pasukan ikal-ikalan bang, tugas mereka adalah menghambat gerak mereka bila memang keluar di saat awal perhitungan kita, berkata Tumenggung Mahsa Semu sambil tersenyum. Ternyata aku bekerja sama dengan seorang perancang ulung, berkata Nyinari Ratih yang diam-diam mengakui ketelitian dan kesiapan Tumenggung Mahsa Semu itu menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Seribu kemungkinan masih bisa terjadi, seperti mereka bergerak bukan dari barak mereka, tapi dari sebuah tempat yang tidak kita ketahui, berkata Tumenggung Mahsa Semu. Mendengar perkataan Tumenggung Mahsa Semu membuat Gajah Mada dan Nyinari Ratih terdiam sesaat, memenarkan kemungkinan yang dikatakan oleh Tumenggung Mahsa Semu. Sementara itu Seng waktu diam-diam telah menyelinap di antara warna rembulan yang semakin pucat, di antara garis merah yang tersambung dari ufuk timur dan barat langit malam. Aku berdoa untuk kalian semua, kita bertemu di Kabuyutan Bebander, berkata Nyinari Ratih melepas pasukan gabungan itu dari baraknya. Kota Raja Majapahit masih begitu sepi dan dingin ketika pasukan gabungan itu bergerak di enam tempat berbeda. Seperti kebanyakan rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan utama Kota Raja Majapahit, rumah Kidemung Samaya terlihat begitu lengan. Dua orang prajurit pepenjaga terlihat sudah terkantuk-kantuk di gardu jaganya. Namun keduanya langsung segar kembali matanya karena dikejutkan oleh suara ketukan keras pintu gerbang dari luar. Katakan, siapa kalian, berkata salah seorang prajurit pepenjaga dari dalam. Lekas buka pintu, kami pasukan Bayangkara, berkata suara dari luar. Mendengar suara dari luar yang mengatakan pasukan Bayangkara telah membuat mereka terkejut, pasti ada hal yang sangat amat penting sehingga pasukan Bayangkara harus datang di hari masih awal pagi seperti itu. Maka tanpa pikir dua tiga kali salah seorang prajurit pepenjaga itu langsung membuka pintu gerbang. Masih dengan hati penuh tanda tanya besar, dua orang prajurit pepenjaga itu telah melihat lima belas orang. Prajurit Bayangkara lengkap dengan pertandanya telah memasuki pintu gerbang yang terbuka, di belakang mereka terlihat dua puluh orang prajurit dari pasukan khusus Sri Kandi ikut memenuhi halaman muka rumah Kidemung Samaya itu. Bangunkan Kidemung Samaya segera, ada hal yang sangat penting untuk kami sampaikan, berkata salah seorang prajurit Bayangkara kepada kedua prajurit penjaga itu. Segera aku akan membangunkannya, berkata salah seorang prajurit pepenjaga itu yang langsung berjalan cepat ke arah pintu butulan. Tetaplah kamu di sini, berkata salah seorang prajurit Bayangkara kepada seorang prajurit penjaga yang telah ditinggal oleh kawannya itu. Prajurit pepenjaga itu telah melihat kelima belas prajurit Bayangkara telah berjalan ke arah pendapar rumah Kidemung Samaya dan langsung menunggu di depan pintu peringgitan. Tanpa membantah apapun, prajurit pepenjaga itu diam di tempat, tidak berani berbuat apapun karena dihadapannya ada sepasukan prajurit Sri Kandi dengan sikap seperti tengah menjaganya. Seandainya saja prajurit pepenjaga itu mengetahui bahwa di luar pintu gerbang sudah ada lebih banyak lagi prajurit yang siap berjaga-jaga, pasti akan membuat perasaannya menjadi ciut dan tidak berpikir apapun selain berdoa semoga tidak terjadi apapun atas dirinya dan dapat pulang ke rumah pagi itu menemui anak dan istri tercinta. Apakah tidak menunggu hari terang kalian datang ke rumahku, berkata seorang lelaki tua yang terlihat keluar dari pintu peringgitan menemui para prajurit Bayangkara itu. Maaf Kidemung, sangat penting sekali, berkata salah seorang prajurit Bayangkara yang nampaknya sudah saling mengenal dengan baik dengan Kidemung Samaya itu. Bila memang demikian, aku akan segera berkemas, berkata Kidemung Samaya yang berpikir bahwa dirinya akan dikawal oleh pasukan Bayangkara itu ke istana untuk menghadap Raja Jayanagara. Maka tidak lama kemudian terlihat Kidemung Samaya sudah bersiap diri untuk berangkat. Demikianlah, tanpa curiga apapun terlihat Kidemung Samaya berjalan ke arah pintu gerbang. Terlihat Kidemung Samaya mengerutkan keningnya ketika melihat sepasukan prajurit serikan diada di rumahnya. Begitu pentingkah sehingga bukan hanya pasukan Bayangkara yang datang menjemputku, berkata Kidemung Samaya dalam hati. Namun Kidemung merasa ada sebuah kejanggalan, dirinya tidak berjalan ke arah istana, melainkan ke arah barat kota Raja Majapahit. Bukankah istana ada di sebelah timur, bertanya Kidemung Samaya sambil berhenti berjalan. Kita memang tidak tengah menuju istana, berkata salah seorang prajurit Bayangkara sambil menjelaskan kemana sebenarnya mereka akan pergi dan mengapa harus pergi secepatnya keluar dari kota Raja Majapahit itu. Aku percaya dengan penjelasan kalian, semoga para pejabat utama lainnya juga masih dapat diselamatkan dari penculikan mereka, berkata Kidemung Samaya sambil mempercepat langkahnya mengikuti langkah para prajurit yang mengawalnya itu. Terima kasih atas kepercayaan Kidemung kepada kami, berkata salah seorang prajurit Bayangkara itu yang nampaknya telah ditunjuk sebagai pimpinan dan kelompok pasukan gabungan itu. Demikianlah, tidak lama berselang terlihat rombongan pasukan yang mengawal Kidemung Samaya sudah mulai mendekati Gapura Gerbang Batas Kota Raja sebelah barat itu. Ternyata di sebuah persimpangan jalan rombongan pasukan gabungan itu telah bertemu dengan pasukan gabungan lainnya yang tengah membawa tiga pejabat utama istana lainnya. Empat kelompok pasukan gabungan terlihat telah melewati Gapura Batas Kota Raja Majapahit. Apa yang telah terjadi dengan tiga kelompok pasukan penjemput lainnya? Sebagaimana yang dikatakan oleh Tumenggung Mahesasemu, seribu satu kemungkinan akan bisa saja terjadi. Dan satu dari seribu kemungkinan itu dialami sendiri oleh pasukan gabungan yang dipimpin langsung oleh Tumenggung Mahesasemu. Ternyata pasukan gabungan itu telah didahului oleh pihak lawan. Ketika pasukan gabungan itu memasuki halaman rumah Tumenggung Jalayuda, terlihat sebuah pertempuran tengah terjadi antara pasukan Telik Sandi yang bergabung dengan pasukan Sri Kandi menghadapi para prajurit pasukan Ikal-Ikalan Bang yang berjumlah sekitar 100 orang lebih. Meski jumlah petugas Telik Sandi dan pasukan Sri Kandi lebih sedikit dari jumlah lawan, namun terlihat mereka dapat mengimbanginya. Selamatkan Tumenggung Jalayuda dan putrinya, biarlah kami akan menahan mereka, berkata seorang pemimpin petugas Telik Sandi kepada Tumenggung Mahesasemu. Metwa, Tumenggung Mahesasemu segera menyapu seluruh pertempuran di halaman rumah itu, dan dilihatnya seorang lelaki sebaya dengan dirinya tengah bertempur sambil merangkul seorang anak perempuan kecil yang menangis ketakutan. Tumenggung Jalayuda baru sebulan itu ditinggal mati oleh istrinya, tidak menyangka bahwa di dalam suasana yang masih berduka itu mendapatkan sebuah percobaan penculikan atas dirinya. Terlihat dengan sangat gagahnya Tumenggung bertempur sambil menggendong putri kecilnya. Pedang di tangan kanannya terlihat begitu cepat menangkis serangan lawannya bahkan kadangkala dapat balas menyerang lawan-lawannya. Lindungi Tumenggung Jalayuda dan putrinya itu, berkata Tumenggung Mahesasemu kepada pasukan gabungan yang dibawanya itu. Nampaknya para pasukan itu telah sangat paham apa yang diinginkan oleh Tumenggung Mahesasemu. Terlihat pasukan gabungan yang baru datang itu sudah langsung memasuki medan pertempuran dan dengan cepat telah berada melingkari Tumenggung Jalayuda. Tumenggung Jalayuda, kami datang untuk melindungi dirimu, berkata Tumenggung Mahesasemu kepada Tumenggung Jalayuda. Agar tidak terjadi salah pengertian, ikutilah gerak pasukan kami, berkata kembali Tumenggung Mahesasemu kepada Tumenggung Jalayuda. Sebagai seorang Tumenggung yang punya banyak pengalaman tentang berbagai jenis gelar perang, Tumenggung Jalayuda dapat memahami bahwa pasukan yang dibawa oleh Tumenggung Mahesasemu itu telah bergerak dengan gelar cakra Yuda, sebuah gelar perang yang bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi seorang yang dianggap sangat penting. Perlahan pasukan dengan gelar cakra Yuda itu telah bergerak mendekati gerbang halaman rumah. Nampaknya pemimpin pasukan Telik Sandi dan pasukan Sri Kandi yang sudah beberapa hari berjaga di sekitar rumah Tumenggung Jalayuda itu tahu betul apa yang harus mereka lakukan meloloskan pasukan penjemput itu membawa keluar dan menyelamatkan Tumenggung Jalayuda. Terlihat orang itu telah memimpin pasukannya membentuk serangan dengan gelar emprit neba. Serangan dengan gelar emprit neba itu benar-benar sangat menyulitkan pihak musuh dan telah memecahkan perhatian mereka. Dan Tumenggung Mahesasemu telah memanfaatkan suasana pertempuran itu terus menggerakkan pasukan gabungan yang dipimpinnya keluar dari gerbang rumah Tumenggung Jalayuda. Melihat pasukan gabungan Tumenggung Mahesasemu sudah berhasil keluar dari gerbang halaman rumah para petugas Telik Sandi dan pasukan Sri Kandi menjadi pasukan yang sangat kokoh menahan pasukan lawan tidak dapat keluar dari halaman rumah Tumenggung Jalayuda. Kita tahan lawan hingga tidak mungkin lagi mengejar pasukan Tumenggung Mahesasemu, berkata salah seorang petugas Telik Sandi yang ditunjuk menjadi pimpinan pasukan itu. Meski jumlah petugas Telik Sandi dan pasukan Sri Kandi itu hanya berjumlah setengah dari jumlah musuh, namun mereka punya kemampuan rata-rata yang cukup tinggi. Mampu menahan pasukan musuh tidak dapat bergerak menerobos gerbang halaman yang mereka pertahankan itu. Sebagaimana diketahui bahwa petugas Telik Sandi adalah prajurit pilihan yang terbaik, prajurit-prajurit yang telah lulus ujian pendadaran dengan catatan nilai tertinggi dari setiap angkatannya, hanya selisih sedikit dari kemampuan yang dimiliki oleh pasukan Bayangkara. Sementara itu pasukan Sri Kandi adalah sebuah pasukan khusus yang langsung digembleng oleh Nyinari Ratih, seorang wanita perkasa yang punya kemampuan ilmu sangat tinggi. Maka tidak heran para prajurit wanita itu punya keterampilan dan kemampuan olahkanuragan yang sangat disegani. Seorang prajurit Sri Kandi Konon dapat mengalahkan 10 orang prajurit biasa yang terlatih. Maka tidaklah heran, 100 pasukan ikal-ikalan bang yang ditugaskan untuk menculik Tumenggung Jalayuda di rumahnya itu tidak dapat menerobos pertahanan pasukan Telik Sandi dan pasukan Sri Kandi, yang hanya berjumlah setengah dari jumlah pihak lawan itu. Dan manakala pasukan Tumenggung Mahesha Semu sudah tidak terlihat lagi, mulailah pasukan gabungan itu mengendurkan pertahanan mereka, perlahan mundur memancing pihak lawan terus bergerak mengikuti langkah mereka yang bergerak melawan arah perginya pasukan Tumenggung Mahesha Semu. Pihak lawan tidak menyadari bahwa mereka sudah terpancing bergerak ke arah yang salah. Sementara itu cahaya Fajar terlihat sudah membentang dari utara ke selatan, pemimpin pasukan gabungan itu memperhitungkan bahwa jarak pasukan Tumenggung Mahesha Semu sudah tidak mungkin dapat dikejar lagi. Saatnya kita menghilang sebelum Fajar pagi menjadi terang, berkata pemimpin pasukan gabungan itu. Mendengar teriakan pemimpin pasukan gabungan itu, dengan sangat terlatih pasukan gabungan itu telah membentuk langkah mundur dengan kerusi lang terus menjauhi pertempuran dan menghilang menyelinap di antara jalan-jalan kecil di pagi yang masih remang itu. Sial, kita sudah terpancing jauh dari sasaran kita sendiri, berkata seorang pemimpin pasukan ikal-ikalan bang telah kehilangan lawan mereka. Sementara itu pasukan Tumenggung Mahesha Semu sudah berlari jauh meninggalkan kota Raja Majapahit. Arah kita adalah kabuyutan bebander, masih setengah hari perjalanan, berkata Tumenggung Mahesha Semu kepada Tumenggung Jalayuda yang masih menggendong putri kecilnya itu. Apa yang mereka lakukan hari ini tidak akan kumaafkan, pada saatnya aku akan mengerahkan seluruh pasukanku menghancurkan pasukan Tumenggung ikal-ikalan bang itu, berkata Tumenggung Jalayuda dengan suara bergetar penuh luapan kemarahan. Simpan dendam Tumenggung Jalayuda untuk sementara waktu, kita akan melakukan pembalasan bersama, berkata Tumenggung Mahesha Semu kepada Tumenggung Jalayuda. Jalan menuju arah kabuyutan bebander dari kota Raja Majapahit itu memang hanya sebuah jalan setapak yang berbatu-batu kadang sangat curam menurun atau terjal mendaki telah membuat langkah pasukan gabungan itu agak melambat. Apakah pasukanku yang terakhir keluar dari kota Raja Majapahit, berkata Tumenggung Mahesha Semu dalam hati merasa heran tidak bertemu dengan ke-6 pasukan lainnya di perjalanan itu. Saat itu Tumenggung Mahesha Semu memang tidak mengetahui bahwa masih ada dua kelompok pasukan di belakangnya, pasukan yang dipimpin oleh Gajah Mada untuk menjemput Mahapatih Aliyahalayuda dan pasukan yang dipimpin langsung oleh Aditya Warman yang akan menjemput Raja Jayanagara di Istana. Apa yang terjadi atas kedua kelompok pasukan itu? Sebagaimana yang diceritakan di muka, bahwa tepat di saat garis tipis merah cahaya fajar membentang dari arah ufuk timur dan barat, 6 pasukan gabungan terlihat keluar dari barak pasukan khusus Sri Kandi. Mereka telah punya tugas masing-masing di tempat yang berbeda. Pasukan gabungan yang dipimpin oleh Gajah Mada terlihat telah bergerak ke arah rumah Mahapatihdiahalayuda. Tidak ada ganjalan apapun ketika pasukan gabungan itu memasuki gerbang halaman rumah Mahapatihdiahalayuda yang hanya dijaga oleh 4 orang prajurit penjaga. Pamer pasukan Bayangkara membuat keempat prajurit penjaga itu sudah langsung membuka pintu gerbang dengan lebar-lebar. Namun permasalahan mereka temui pada diri Mahapatihdiahalayuda sendiri. Mahapatihdiahalayuda menyangsikan niat baik pasukan gabungan itu bahkan berbalik menuduh akan mencelakai dirinya. Tidak mungkin ada yang berniat menculikku, jangan-jangan justru kalian sendiri yang berniat datang ke rumahku ini untuk mencelakaiku, berkata Mahapatihdiahalayuda. Mahapatihdiahalayuda, apa yang kami lakukan ini adalah untuk keutuhan dan kelanjutan kerajaan Majapahit ini. Untuk itu mungkin kami dengan sangat terpaksa akan berlaku kurang hormat terhadap seorang pejabat utama istana, berkata Gajah Mada dengan pandangan mata begitu tajam seakan berkata bahwa kehidupan yang dimiliki saat itu adalah karena kemurahannya dalam peristiwa peperangan di Belambangan. Ki secang dulu dan hari ini sangat berbeda, wahai anak muda. Hari ini aku adalah seorang Mahapatih besar kerajaan Majapahit ini yang dapat menunjuk tangan menurunkan hukuman kepada siapapun yang aku inginkan, berkata Mahapatihdiahalayuda seperti dapat membaca makna pandangan mati Gajah Mada itu. Kawan-kawan, tangkap orang ini dengan kera apapun, meski harus mengkutungi tangan dan kakinya dan kita akan membawanya dengan kera menyeretnya, berkata Gajah Mada dengan kata-kata yang sangat keras bermaksud melemahkan Mahapatihdiahalayuda. Mendengar perkataan Gajah Mada, seluruh pasukannya sudah langsung bersiap diri mengurung Mahapatihdiahalayuda. Namun Mahapatihdiahalayuda seorang yang sangat licin bagai seekor belut dan dengan kemampuan ilmunya yang sangat tinggi telah langsung melesat tak terduga-duga melompati panggung pendapar rumahnya dan telah menjejakan kakinya di atas halaman rumah. Melihat apa yang dilakukan oleh Mahapatihdiahalayuda, seluruh pasukan gabungan itu langsung mengejarnya. Saat itu Mahapatihdiahalayuda telah berada di tengah halaman, sementara pasukan gabungan yang dipimpin oleh Gajah Mada itu hanya beberapa langkah kaki tengah mengejarnya. Di saat seperti itulah muncul dari arah luar gerbang sebuah pasukan besar sejumlah sekitar 100 orang. Kalian datang tepat waktunya, lekas kalian tangkap orang-orang yang tengah mengejarku itu, berkata Mahapatihdiahalayuda kepada pasukan yang baru datang itu yang dari pertandanya adalah pasukan tumenggung ikal-ikalanbang. Sambil berkata memerintah seperti itu, Mahapatihdiahalayuda langsung berbalik badan menghadap ke arah pasukan Gajah Mada yang berhenti mengejarnya. Dan tidak lama berselang pasukan Gajah Mada sudah berada dalam kepungan pasukan ikal-ikalanbang yang baru datang itu. Dan pertempuran akhirnya sudah tidak dapat dihindari lagi terjadi di halaman Mahapatihdiahalayuda. Gabungan pasukan Bayangkara dan Sri Kandi itu seperti sepasang kekasih yang tanggap, tangguh dan tanggon menahan serbuan pihak lawan yang datang bagai air bah. Dan cambuk Gajah Mada telah menyapu jalan menghempaskan siapapun yang berada di dekatnya. Sementara matanya terus mencari di mana Mahapatihdiahalayuda dapat ditemui. Dua orang prajurit musuh penghalang terakhir terlihat terlempar terkena tendangan dan lecut cambuk Gajah Mada yang terlihat bergerak sangat cepat. Dan akhirnya Mahapatihdiahalayuda dan dirinya terlihat sudah beradu pandang satu dengan yang lainnya. Aku akan tetap membawamu, relah hati atau dengan care paksa, berkata Gajah Mada sambil berdiri membiarkan ujung cambuknya terjurai menyentuh bumi. Pasukanmu sangat sedikit, sebentar lagi pasti akan tergulung, berkata Mahapatihdiahalayuda. Jangan berbesar hati, ada banyak kawan kami di luar yang akan bergabung bermain di halaman rumahmu ini, berkata Gajah Mada dengan pandangan tetap ke arah Mahapatihdiahalayuda seperti takut sasarannya itu melarikan dirinya. Belum habis Gajah Mada berbicara, terlihat sebuah pasukan lain telah memasuki halaman rumah Mahapatihdiahalayuda dan langsung mengepung pihak musuh. Ternyata mereka adalah para petugas telik sandi dan pasukan Sri Kandi yang sudah beberapa hari itu berjaga-jaga di sekitar rumah kediaman Mahapatihdiahalayuda. Nampaknya mereka sengaja membiarkan pasukan ikal-ikalanbang masuk ke halaman rumah Mahapatihdiahalayuda agar dapat mudah menyerang dari arah belakang. Terkejut bukan kepalang pasukan ikal-ikalanbang itu mendapatkan serangan dari arah belakang itu, dan dalam satu kali terjangan awal beberapa orang sudah menjadi korban amukan pasukan yang baru datang itu. Melihat hal demikian telah membuat ciutnya Li Mahapatihdiahalayuda. Apalagi di hadapannya adalah anak muda yang punya kemampuan sangat tinggi dan pernah berhasil mengalahkannya dalam sebuah peperangan di belambangan ketika dirinya menjadi seorang pemimpin sebuah gerombolan. Jangan lari, berkata gajah mada sambil menghentakan cambuknya di udara terbuka sebagai sebuah peringatan kepada Mahapatihdiahalayuda yang terlihat sudah berbalik badan bermaksud untuk melarikan dirinya. Suara cambuk di udara pagi itu gajah mada terdengar begitu memekakan telinga telah mengejutkan diri Mahapatihdiahalayuda dan terlihat berhenti sejenak. Namun gajah mada terlihat seperti mematung, seperti tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya itu. Terlihat gajah mada masih terkesima dengan apa yang terjadi atas diri Mahapatihdiahalayuda. Ternyata mana kala Mahapatihdiahalayuda berbalik badan hendak melarikan diri, tidak menyadari bahwa di hadapannya berdiri tiga orang prajurit ikal-ikalan bang. Mahapatihdiahalayuda benar-benar tidak akan menyangka bahwa tiga buah senjata trisula yang amat tajam meluncur dengan amat cepatnya langsung menembus tubuhnya di tiga tempat, di dada, jantung dan perutnya. Seketika itu juga Mahapatihdiahalayuda roboh dengan metum masih terbuka. Mahapatihdiahalayuda tewas di tangan tiga orang prajurit ikal-ikalan bang, para prajurit gemblengannya sendiri. Tugas utama kami datang di sini adalah untuk membunuhnya, dan seluruh dunia akan percaya bahwa tangan kalianlah yang telah membunuh orang ini, berkata salah seorang prajurit ikal-ikalan bang yang nampaknya adalah pimpinan dari para prajurit yang datang bersamanya itu. Tar, tar, tar. Tiga buah lecutan sandal pancing cambuk gajah mada berturut-turut bergerak menyentuh dada ketiga prajurit pembunuh Mahapatihdiahalayuda dan langsung roboh di tanah tidak mampu bergerak sedikitpun. Aku harus membantu kawan-kawan mengurangi jumlah musuh, berkata gajah mada dalam hati. Dan terlihat berturut-turut berjatuhan korban di pihak lawan akibat terkena ujung cambuk gajah mada yang selalu saja seperti bermata hingga di tubuh lawan yang ada dekat di sekitarnya. Cambuk gajah mada benar-benar seperti angin perahara, menyabet melingkar, menyabet menyelang dan kadang melecut dengan karus sandal pancing. Dan tidak. Satupun gerakan cambuk gajah mada yang luput, selalu saja menyentuh korban-korban yang langsung roboh. Tingkat kesaktian anak muda itu benar-benar sudah sangat begitu tinggi, getar ujung cambuk gajah mada kadang menggelegar menciutkan hati dan perasaan setiap orang. Terkadang ujung cambuk itu belum sampai menyentuh ketubuh lawannya, tapi sambaran anginnya telah mampu merobohkan lawan. Semua orang yang mengenal gajah mada di halaman rumah Mahapati Hidya Halayuda seperti terpana, mengagumi kesaktian anak muda putra Nyinari Ratih itu. Dengan hanya seorang diri, nampaknya gajah mada dapat mengulung pasukan segelar setapan, berkata seorang prajurit Sri Kandi yang melihat dengan metu dan kepala sendiri ketangguhan gajah mada dengan ilmu cambuknya itu. Maka dalam waktu yang amat singkat, jumlah prajurit ikal-ikalan bang terus menyusut hingga akhirnya hanya tersisa sepuluh orang saja. Biarkan mereka lari, berkata gajah mada kepada orang-orangnya yang hendak mengejar musuh. Mendengar perkataan gajah mada telah membuat beberapa orang mengundurkan niatnya mengejar para prajurit musuh yang tersisa itu. Terlihat metu gajah mada menyapu ke seluruh halaman rumah Mahapati Hidya Halayuda, melihat mayat yang bergelimpangan di mana sebagian besar adalah dari pihak lawan. Pandangan metu gajah mada tertahan ke sebuah mayat yang terbaring kaku bergelimang darah di tanah yang masih basah. Kudengar empunan mbi tewas oleh tusukan trisula kembar Mahapati itu dalam keadaan terikat tak berdaya, berkata gajah mada dalam hati masih terpaku memandang mayat Mahapati Hidya Halayuda. Namun tiba-tiba saja pendengaran gajah mada yang sangat tajam itu telah mendengar puluhan langkah kaki menuju gerbang halaman rumah Mahapati Hidya Halayuda. Saat itu pagi masih sangat remang, namun pandangan gajah mada telah melihat sangat jelas sekali sekumpulan celeng hutang telah memasuki halaman rumah Mahapati Hidya Halayuda. Ternyata bukan hanya gajah mada saja yang melihat sekumpulan celeng itu, hampir semua pasukannya juga ikut menyaksikan kedatangan sekumpulan celeng hutan itu. Dan semua metu yang tengah berada di halaman rumah Mahapati Hidya Halayuda seperti terkesima diam manakala melihat sekumpulan celeng itu bergerumbul menutupi mayat Mahapati Hidya Halayuda. Semua metu seperti terkesima diam manakala melihat dengan metu kepala sendiri sekumpulan celeng itu telah mencabik-cabik tubuh Mahapati Hidya Halayuda. Semua metu masih diam terkesima melihat sekumpulan celeng itu pergi begitu saja meninggalkan daging tulang belulang yang tercabik-cabik dari mayat Mahapati Hidya Halayuda. Anehnya para celeng itu hanya mencabik-cabik mayat Mahapati Hidya Halayuda, tidak mayat lainnya yang masih berserahkan memenuhi halaman rumah itu. Kita tidak dapat menjemput Mahapati Hidya Halayuda hidup-hidup, berkata salah seorang kepada gajah mada meminta pertimbangannya, apa yang harus mereka lakukan. Namun belum sempat gajah mada berkata apapun, kembali pendengaran gajah mada yang sangat peka itu telah mendengar bukan hanya ribuan langkah kaki, tapi gemuruh suara ribuan prajurit di jalan. Tutup pintu gebang, kita akan menyelidiki apa yang tengah terjadi atas kota Raja Majapahit ini, berkata gajah mada memerintahkan beberapa orang untuk segera menutup pintu gerbang rumah Mahapati Hidya Halayuda. Dari celah-celah gerbang pintu kayu itu, gajah mada dan beberapa orang lainnya terlihat tengah mengintip keadaan di luar rumah Mahapati Hidya Halayuda. Berdebar kencang jantung gajah mada manakala dari celah-celah gerbang pintu kayu telah melihat ribuan prajurit tengah bergerak di jalan utama menuju arah Istana Majapahit. Terlihat gajah mada telah mengumpulkan seluruh pasukannya, pasukan gabungan Bayangkara, Serikandi dan para petugas Telik Sandi itu. Nampaknya kota Raja dan Istana Majapahit akan segera dikuasai pasukan Tumenggung Ikal-Ikalan Bang. Aku akan segera menyelidiki keadaan Istana, sementara kalian segera keluar dari kota Raja Majapahit bergabung dengan seluruh pasukan yang masih setia kepada kerajaan di Kabuyutan Bebandar, berkata gajah mada kepada para pasukan yang diberikan mandat di bawah kepemimpinannya itu. Demikianlah, gajah mada seorang diri memisahkan dirinya untuk pergi ke Istana Majapahit untuk melihat situasi terakhir di sana. Sementara pasukannya akan segera berangkat ke Kabuyutan Bebandar. Terlihat gajah mada tidak berjalan lewat jalan utama, tapi melewati beberapa rumah yang berjajar dengan kera melompati pagar rumah-rumah itu bahkan terkadang harus melewati wawungan rumah-rumah yang berjajar di sepanjang jalan utama menuju arah Istana Majapahit. Dari sebuah wawungan sebuah rumah, gajah mada telah melihat ribuan prajurit pasukan ikal-ikalan nampaknya telah menguasai kota Raja Majapahit berjaga-jaga di beberapa jalan dan perempatan jalan. Tidak seorang pun warga yang dilihatnya, mungkin mereka semua takut untuk keluar dari rumahnya. Melihat suasana di sepanjang jalan utama itu telah membuat hati dan perasaan gajah mada kembali berdebar-debar mencemaskan keadaan istana, mencemaskan keadaan Raja Jaya Nagara. Mudah-mudahan Aditya Warman dan pasukannya telah dapat menyelamatkan Raja Jaya Nagara, berkata gajah mada dalam hati. Tidak sulit untuk seorang gajah mada menyelingap masuk ke istana tanpa sepengetahuan siapapun. Ilmu meringankan tubuhnya yang amat tinggi telah membuat dirinya dapat melesat cepat dan menyelinap di antara gerumbul tanaman bambu. Dan dengan sekali hentakan kaki sudah dapat meluncurkan tubuhnya tinggi ke atas wuungan sebuah bangunan di istana. Ternyata gajah mada telah melihat hampir seluruh istana telah dikuasai para prajurit pasukan ikal-ikalan bang. Mereka belum menguasai puri pasang gerahan Raja Jaya Nagara, berkata gajah mada dari sebuah tempat tersembunyi di atas sebuah wuungan bangunan di istana tengah melihat halaman puri pasang gerahan Raja Jaya Nagara telah dipenuhi pasukan bayangkara yang tengah bersiap melindungi Raja Jaya Nagara. Nampaknya pasukan gabungan Aditya Warman belum sempat membawa Raja Jaya Nagara keluar dari istana, berkata kembali gajah mada dalam hati ketika melihat sekumpulan pasukan di panggung pendapat puri pasang gerahan Raja Jaya Nagara itu. Kembali terlihat gajah mada dengan sangat cepatnya telah melesat menyelinap mendekati dinding pagar puri pasang gerahan Raja Jaya Nagara. Terlihat beberapa prajurit bayangkara langsung mencabut pedangnya ketika melihat seseorang muncul dari dinding pagar puri pasang gerahan dengan kerus seperti terbang di atas dinding pagar yang cukup tinggi itu. Namun para prajurit bayangkara itu menarik nafas dalam-dalam manakala mengetahui bahwa seseorang yang baru saja menjejakan kakinya di halaman puri pasang gerahan itu ternyata adalah pimpinannya sendiri. Istana telah dikuasai sepenuhnya oleh prajurit pasukan pemberontak, dan kami telah memutuskan bertahan di puri pasang gerahan ini melindungi Raja Jaya Nagara, berkata salah seorang prajurit bayangkara melaporkan keadaan dan situasi istana saat itu. Aku akan menemui Raja, berkata gajah mada kepada prajuritnya itu sambil langsung berjalan ke arah pendapa agung. Kami terlambat untuk membawa keluar Raja. Jaya Nagara, berkata Aditya Warman kepada gajah mada yang baru datang itu. Kota Raja Majapahit telah dikuasai para pemberontak, berkata gajah mada kepada Aditya Warman dan Raja Jaya Nagara menyampaikan apa yang telah dilihatnya tentang suasana kota Raja Majapahit saat itu. Kita hadapi mereka dengan dada terbuka, aku tidak takut mati sebagai seorang ksatria yang mempertahankan singgah sanaku sendiri, berkata Raja Jaya Nagara penuh keberanian seperti tidak mengenal rasa takut sedikitpun. Kita tidak perlu mati hari ini, yang kita lakukan adalah menyingkir untuk menyelamatkan diri, berkata gajah mada kepada Aditya Warman dan Jaya Nagara. Jalan keluar di istana ini sudah tertutup rapat, berkata Aditya Warman. Kita akan memecahkan perhatian mereka, kerahkan seluruh pasukan kita di pintu gerbang istana. Di saat yang sama kita bertiga menyelingap keluar dari istana ini lewat dinding pagar belakang istana. Tentunya setelah pakaian kita berganti dengan pakaian para pelayan istana, karena di luar penjagaan pasukan pemberontak sangat ketat memenuhi hampir di setiap tempat, berkata gajah mada menyampaikan rencana pelariannya. Tidak ada salahnya untuk mencoba, berkata Aditya Warman sambil memandang wajah Raja Jaya Nagara yang masih dipenuhi keraguan. Namun akhirnya gajah mada dapat meyakinkan Raja Jaya Nagara. Kita pernah bersama mengembara di tanah. Pasundan, banyak peperangan kita hadapi, banyak marah bahaya kita lalui. Seorang ksatria harus berpikir seribu kali menyerahkan lehernya dari pedang musuh selama masih ada kesempatan menghindar. Bila hari ini kita membabi buta melawan musuh dengan jumlah yang sangat besar, maka kita akan mati sebagai orang bodoh, berkata gajah mada berusaha meyakinkan Raja Jaya Nagara. Perlahan wajah Raja Jaya Nagara memperlihatkan perubahannya, diam-diam mulai membenarkan perkataan gajah mada. Bila mana kepala hamba putung seribu kali, masih ada tangan dan kaki hamba untuk menjaga dan melindungi tuanku, berkata gajah mada sambil tersenyum melihat keyakinan di diri Jaya Nagara sudah mulai terlihat. Terlihat gajah mada telah menemui beberapa prajurit Bayangkara untuk memberikan beberapa pesan yang harus mereka lakukan. Setelah itu terlihat gajah mada telah kembali menghampiri Aditya Warma dan Raja Jaya Nagara. Mari kita segera berkemas, berganti pakaian para pelayan dalam istana, berkata gajah mada kepada Aditya Warma dan Raja Jaya Nagara. Maka tidak lama berselang, terlihat gajah mada, Aditya Warma dan Raja Jaya Nagara sudah memakai pakaian para pelayan dalam istana, pakaian yang biasa dikenakan oleh orang biasa pada umumnya. Sementara itu salah seorang dari prajurit Bayangkara sudah bersalin mengenakan pakaian seorang raja, pakaian yang biasa dikenakan oleh Raja Jaya Nagara. Keselamatan raja ada di tangan kita, bersikaplah. Kalian seakan-akan tengah melindungi rajamu membawanya keluar dari istana ini. Dengan care itu seluruh perhatian para pemberontak akan tertuju kepada pasukan kalian. Semoga kita bertemu kembali berkumpul di Kabuyutan Bebander, atau kita akan berkumpul bersama Kelak di Nirwana, bersama-sama para ksatria yang berjiwa mulia. Kesetiaan dan pengorbanan kalian hari ini akan selalu ku kenang, akan ku ceritakan kepada seluruh keluarga dan keturunan kalian, bahwa kalian adalah sahabatku, bahwa kalian adalah para pahlawan besar, berkata Gajah Mada ketika melepas para prajurit Bayangkara dan prajurit Sri Kandi yang terkepung di dalam istana menghadapi gerakan pemberontakan 30 Sabda Chandra Sempurna itu yang ternyata sebuah gerakan yang dikendalikan oleh seorang anggota Dharma Putra, Rakuti. Gajah Mada, Aditya Warman dan Raja Jaya Nagara masih memandang punggung-punggung pasukan gabungan itu keluar dari gerbang Gapurapuri Pasanggerahan Raja Jaya Nagara. Mari kita bergerak, berkata Gajah Mada kepada Aditya Warman dan Raja Jaya Nagara ketika terdengar suara keributan di sebuah lorong jalan tidak jauh dari Puri Pasanggerahan Raja Jaya Nagara. Nampaknya pasukan gabungan itu telah menemui pihak musuh, sudah menemui pertempurannya. Gajah Mada, Aditya Warman dan Raja Jaya Nagara pernah bersama-sama di masa kecil mereka, bermain dan berlatih olahkanuragan bersama. Nampaknya suasana kenakalan masa-masa kecil mereka itu seperti muncul kembali di saat mereka bertiga tengah menyelinap dari satu bangunan ke bangunan lain, menyelinap di antara pohon-pohon besar yang rimbundi. Dalam istana menghindari penglihatan mata para pemberontak yang sudah tersebar di dalam istana. Selisih kemampuan tataran ilmu mereka memang tidak terpaut jauh, ketiganya telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang jauh melebih orang kebanyakan. Terlihat ketiganya telah melesat dari satu tempat ke tempat lainnya menuju arah dinding pagar belakang istana. Gajah Mada, Aditya Warman dan Raja Jaya Nagara seperti para bocah kecil berlomba mendekati dinding belakang istana. Dan hanya dengan sekali ayunan kaki saja, ketiganya sudah seperti terbang melompati dinding istana yang cukup tinggi itu melebih kepala mereka masing-masing, dan dengan sangat indahnya mereka bertiga menjejakan kaki di luar dinding istana. Namun baru saja dua tiga langkah kaki mereka untuk meninggalkan dinding belakang istana itu, terlihat sepuluh pasukan berkuda mendekati mereka. Berhenti, berkata salah seorang dari pasukan berkuda itu meminta ketiganya diam di tempat. Seluruh kota Raja Majapahit dalam kekuasaan kami, beraninya kalian berkeliaran di saat seperti ini, berkata salah seorang rajurit dengan kata-kata yang cukup kasar membentak-bentak. Jangan mendekati sahabatku ini, dirinya tengah terkena penyakit menulari yang sangat berbahaya, berkata Gajah Mada kepada prajurit itu yang telah turun dari kudanya hendak menghampiri mereka. Mendengar perkataan Gajah Mada, langsung seketika itu juga terlihat prajurit itu berhenti melangkah. Nampaknya Raja Jaya Negara dan Aditya Warman segera mengerti bahwa Gajah Mada tengah bermain sandiwara, terlihat keduanya langsung menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang ternyata memang gatal betulan karena pakaian pelayan dalam istana yang mereka pinjam itu memang belum sempat dicuci sepekan itu. Lihatlah, sahabatku yang satu ini sudah tertular olehnya, berkata kembali Gajah Mada. Dari mana asal kalian dan hendak kemana, bertanya prajurit itu dari jarak sekitar lima langkah tidak berani mendekat. Kami dari Padukuhan Barak hendak menemui Tabib Restu Galih di Padukuhan Sawahan, berkata Gajah Mada. Aku mengenal tabib hebat itu, hanya orang kaya yang berani datang ke tabib itu, konon bayarannya sungguh sangat mahal, berkata prajurit itu melihat pakaian ketiganya seperti orang kebanyakan, sangat lusuh. Kebetulan sahabatku ini masih kemenakan Tabib Restu Galih, pasti akan memberikan keringanan kepada kami, berkata Gajah Mada. Lekas kalian berobat ke tabib itu, sebelum menularkannya ke banyak orang, berkata prajurit itu yang mempercayai perkataan Gajah Mada. Terlihat prajurit itu kembali ke kudanya dan langsung melompat di atas punggung kudanya sambil memberi perintah kepada pasukannya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Aditya Warman menahan tawanya melihat pasukan itu berjalan melingkar menjauhi mereka bertiga. Ketika para prajurit itu telah cukup jauh, barulah Aditya Warman melepas tawanya yang sudah sekian lama ditahan itu. Otakmu sungguh nger sekali, Gajah Mada, berkata Aditya Warman sambil tertawa terpingkal-pingkal. Asal kalian tahu saja, pakaianku ini kuambil dari lemari kayu seorang pelayan, sementara pakaian yang kalian kenakan itu kuambil dari sebuah bakul, mungkin akan dicuci hari ini, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Melihat canda tawa Aditya Warman dan Gajah Mada itu benar-benar menyentuh hati Raja Jayanagara, karena selama ini dirinya telah mengambil jarak dengan keduanya sejak dikukuhkannya dirinya menjadi seorang raja. Tahta dan singgah sana ini telah membutakan matahatiku, melupakan dua orang sahabat kecilku, berkata Raja Jayanagara dalam hati masih mendengar celoteh dan canda dua orang sahabat kecilnya di perjalanan mereka. Terpaksa kita berjalan melingkar mendekati Kabuyutan Bebandar, berkata Gajah Mada memberi petunjuk arah perjalanan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gajah Mada, mereka memang tengah menempuh jalan melingkar menuju Kabuyutan Bebandar. Melewati beberapa padukuhan, melewati hutan gerumbul yang lebat, melewati sungai deras berbatu dan melewati beberapa tempat yang tidak berpenghuni saat itu. Perjalanan yang panjang itu telah membangkitkan ingatan-ingatan Raja Jayanagara jauh ke belakang ketika. Mereka pergi mengembara bersama di Tanah Pasundan. Aku telah melupakan kesetiaan Gajah Mada kepada Kerajaan Majapahit ini, yang dengan penuh kerelaan hati melepas tahta singgah sana milik keluarganya di Kerajaan Rakata, memilih jalan sebagai abdiku di Kerajaan Majapahit ini, berkata Raja Jayanagara dalam hati mengenang kebersamaannya dalam pengembaraannya di Tanah Pasundan. Hari sudah mulai senja, kita beristirahat di pinggir sungai ini. Ada banyak bebatuan besar untuk sekedar meluruskan kaki-kaki kita, berkata Gajah Mada ketika mereka berada di sebuah sungai yang mengalir deras dan berbatu. Terlihat ketiganya mencari tiga buah batu besar yang berdekatan, disitulah mereka beristirahat setelah seharian berjalan tidak pernah berhenti. Dan perlahan langit senja pun berganti warna, seng rembulan pucat di ujung senja itu begitu cantik menawan melepas senyumnya, menatap tiga pemuda yang tengah bersandar di bebatuan di pinggir sungai yang bening, mengalir sangat deras. Sudah begitu lama kita tidak menikmati bersama suasana malam seperti ini, berkata Gajah Mada kepada Aditya Warman dan Raja Jayanagara. Terlihat Raja Jayanagara menarik nafas dalam-dalam sepertinya membenarkan perkataan Gajah Mada. Ternyata aku harus banyak belajar dengan kalian berdua, seperti kamu Aditya Warman, kita adalah sama-sama sebagai putra Jawa campuran, tapi kulihat dirimu seperti melebur menjadi seorang Jawa asli. Terlebih-lebih kepadamu wahai Gajah Mada, wajahmu, tulang. Tubuhmu nyata bukan orang Jawa asli, tapi kamu dapat melebur diri bergaul dengan begitu banyak orang, berkata Raja Jayanagara kepada Aditya Warman dan Gajah Mada. Ketika kita tinggal bersama di kota Raja Majapahit, tidak ada banyak masalah dengan darah campuranku ini. Tapi ketika harus tinggal di kota Raja Kediri, awalnya kupingku terasa panas karena kadang aku mendengar sendiri perkataan banyak orang yang mengatakan aku bukan orang Jawa. Namun ayahku selalu membisikkan kepadaku sebuah kepercayaan diri yang amat tinggi, berkata Aditya Warman. Apa yang dikatakan oleh ayahmu itu, bertanya Raja Jayanagara tidak sabaran. Katakan kepada semua orang bahwa kamu memang benar bukan orang Jawa asli, tapi katakan pula kepada mereka bahwa bila ada musuh yang akan menyerang orang Jawa, kamu akan berada di baris terdepan untuk berperang menghancurkan musuh itu, itulah yang dikatakan oleh ayahku, berkata Aditya Warman. Bagaimana denganmu, wahai Gajah Mada, bertanya Raja Jayanagara kepada Gajah Mada. Hamba sudah menjadi terbiasa dengan setiap orang yang baru mengenal hamba, pasti akan menatap hamba sebagai orang asing. Hamba tidak merasa risih dengan care pandang mereka, yang hamba ingat perkataan pengasuh hamba, pendeta Gunakara dari tanah Tibet yang mengatakan bahwa derajat manusia tidak dilihat dari asal-usulnya, tapi dari baktinya untuk hidup dan kehidupan ini, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Terima kasih, hari ini aku dapat pelajaran mahal dari kalian berdua. Dalam kesempatan itu, Gajah Mada juga bercerita tentang kematian Mahapati Hidya Halayuda kepada Raja Jayanagara dan Aditya Warman. Orang itu nampaknya telah menemui karmanya sendiri, seekor celeng juga punya hutang dendam kepadanya, berkata Aditya Warman setelah mendengar penuturan Gajah Mada tentang kematian Mahapati Hidya Halayuda itu. Ternyata kalian sudah lama mengetahui kebusukan Mahapati Hidya itu, berkata Raja Jayanagara. Sejak peristiwa peracunan ayahku di hutan kemiri, beruntung masih dapat disembuhkan oleh Kigede Bajrasata, berkata Aditya Warman kepada Raja Jayanagara. Penyingkiran Patih Mahasa Amping dan Mpunambi ternyata mereka yang mendalanginya, berkata Raja Jayanagara. Sudah begitu lama kami membayangi mereka, berkata Gajah Mada kepada Raja Jayanagara. Hari ini aku menjadi seorang raja yang terbuang, berkata Raja Jayanagara. Ada banyak orang yang masih setia di sekeliling tuanku, berkata Gajah Mada memberikan harapan kepada Raja Jayanagara. Aku sepupumu, akan selalu berada bersamamu, wahai saudaraku, berkata Aditya Warman ikut menghibur. Apa yang dapat ku katakan kepada ayahandaku sendiri, bila saja aku tidak dapat merebut singgah sana yang dititipkannya kepadaku ini, berkata Raja Jayanagara. Raja Erlangga menjadi matang di pengasingannya. Bagenda Raja Sanggrama Wijaya juga berharap yang sama untuk diri tuanku, berkata Gajah Mada. Dirimu sangat mengenal babat-babat sejarah leluhur kami, dirimu juga lebih mengenal ayahandaku sendiri ketimbang diriku, berkata Raja Jayanagara yang merasa iri dengan kedekatan ayahandanya itu dengan Gajah Mada. Bagenda Raja Sanggrama Wijaya telah menitipkan putra-putrinya kepada hamba, menitipkan Krishnagasasra untuk hamba jaga dan diberikan kepada pewarisnya, berkata Gajah Mada kepada Raja Jayanagara. Krishnagasasra adalah wahyu keraton, apakah itu berarti bahwa ayahandaku telah mempercayai dirimu mewarisi kerajaan ini di tanganmu, berkata Raja Jayanagara dengan suara penuh keraguan. Mendengar perkataan Raja Jayanagara terlihat Gajah Mada tersenyum lebar. Wahai sahabatku Raja Jayanagara, berkata Gajah Mada membahasakan dirinya sebagai sahabat lama, tidak lagi sebagai hamba. Ayahandamu telah mempercayai ku sebagaimana dirinya mempercayai patih mahasamping dan empunambi. Dan aku tidak akan mencidrai kepercayaan ayahandamu itu, akan menjaga kerajaan Majapahit sepanjang usiaku, mendampingi putra-putrinya, berkata Gajah Mada kepada Raja Jayanagara. Bagus, aku percaya padamu, kamu adalah sahabatku yang pernah hilang. Mulai hari ini aku akan mengangkat saudara kepadamu, berkata Raja Jayanagara penuh kesungguhan hati. Bagaimana dengan diriku ini, wahai sepupuku, berkata Aditya Warman menggoda. Apakah aku harus mengangkat saudara kepadamu, berkata Raja Jayanagara. Betul, 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 hari ini kita bertambah seorang saudara, berkata Aditya Warman. Tiga orang saudara yang sama-sama berdarah campuran, berkata Raja Jayanagara tertawa lepas. Demikianlah, ketiga anak muda itu sejenak telah melupakan rasa dingin di tempat terbuka di pinggir sungai itu, melupakan batas derajat mereka, antara seorang raja, sepupu dan seorang manusia biasa. Di bawah cahaya rembulan, dalam hembusan angin malam yang dingin serta suara deru arus sungai telah mengantar istirahat malam ketiga anak muda itu. Aku akan menjagamu, wahai putra Sanggrama Wijaya, berkata Gajah Mada dalam hati sambil memandang Raja Jayanagara yang terlihat sudah tertidur sangat pulas sekali, begitu damai wajah tidurnya itu dengan nafas yang terdengar begitu halus. Dan akhirnya pagi pun datang menjelang, ditandai dengan warna udara yang bening, cahaya matahari yang hangat dan kicau, burung-burung kecil warna-warni yang riang berterbangan dari satu pohon ke pohon lainnya. Terlihat Gajah Mada, Aditya Warman dan Raja Jayanagara menyegarkan diri mereka berendam di sungai yang sangat jernih itu. Mudah-mudahan kita dapat menemui jalur menuju arah Kabuyutan Bebandar, berkata Gajah Mada kepada kedua sahabatnya itu ketika tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Demikianlah, ketiga anak muda itu sudah melangkahkan kakinya menjauhi pinggir sungai tempat mereka bermalam. Hingga akhirnya di suatu tempat ketiganya telah menemukan sebuah jalan utama yang biasa digunakan oleh para pedagang untuk menuju Kabuyutan Bebandar. Mari kita menghangatkan diri di pagi ini, berkata Aditya Warman mengajak mereka untuk berlari. Saudaraku itu nampaknya tengah menguji kemampuan kita, berkata Raja Jayanagara kepada Gajah Mada sambil langsung mengejar Aditya Warman yang sudah mendahului mereka. Demikianlah, ketiganya terlihat seperti tiga ekor burung camar yang lesat di padang belantara luas, begitu riang dan saling mendahului. Diam-diam Aditya Warman dan Raja Jayanagara mengakui keunggulan Gajah Mada yang nampaknya telah begitu sempurna penguasaan ilmu meringankan tubuhnya. Mereka melihat Gajah Mada melangkah seperti berjalan biasa, namun dengan mengerahkan kekuatan yang penuh tetap saja mereka berdua tidak mampu melewati Gajah Mada di depan mereka. Hingga ketika mereka menemui beberapa ladang jagung yang baru tumbuh, terlihat ketiganya sudah berjalan biasa. Masih ada tiga padukuhan lagi yang harus kalian lewati, berkata seorang petani yang ditanya oleh Gajah Mada tentang arah menuju rumah kibuyuk bebandar. Demikianlah, ketiganya terlihat berjalan menyusuri arah jalan yang ditunjuk oleh petani tadi, melewati sawah, ladang, bulakan panjang, kerimbunan hutan bambu dan melewati tiga padukuhan yang masih begitu sepi, dipenuhi beberapa rumah yang sangat begitu sederhana dengan jarak berjauhan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Kitalah tamu agung yang mereka tunggu, berkata Gajah Mada sambil menunjuk ke sebuah tempat. Gajah Mada menunjuk ke arah beberapa barak darurat yang di tengahnya berdiri sebuah rumah panggung yang cukup besar. Ternyata barak-barak darurat itu dibuat oleh para pasukan gabungan yang tiba sehari sebelum kehadiran mereka bertiga. Sementara rumah panggung yang cukup besar itu adalah rumah milik kibuyuk bebandar. Kedatangan Gajah Mada, Aditya Warman dan Raja Jaya Negara di kabuyutan bebandar disambut dengan rasa sukacita. Terutama Tumenggung Mahsa Semu dan Nyinari Ratih. Sungguh para dewa hari ini telah memberi kemuliaan kepada orang-orang bebandar, mengantar putra Raja Sanggrama Wijaya menginjak tanah kami, berkata kibuyuk bebandar penuh kebanggaan hati telah diperkenalkan kepada Raja Jaya Negara. Atas nama Raja Majapahit, aku mengaturkan banyak terima kasih. Penerimaan warga kabuyutan bebandar adalah karya bakti titian sejarah kerajaan Majapahit ini yang akan menjadi cerita anugerah di masa-masa yang akan datang. Semoga keberkahan selalu tumbuh di atas tanah subur ini, berkata Raja Jaya Negara kepada kibuyuk bebandar. Sabda seorang raja adalah sabda para dewa. Anugerah seorang raja adalah anugerah para dewa, berkata kibuyuk bebandar. Demikianlah, di panggung pendapar rumah kibuyuk telah berubah menjadi sebuah perjamuan besar, berduyun-duyun para warga membawa antaran hidangan untuk para pasukan gabungan, Raja Majapahit, dan orang-orang yang selalu setia bersamanya. Dan panggung latar bumi pun seiring waktu silih berganti. Terlihat layar langit semja yang terduh memayungi wajah bumi kabuyutan bebandar. Terima kasih tak terhingga ku ucapkan kepada seluruh pasukan gabungan yang telah membawa aku dan para pejabat istana dekabuyutan bebandar ini. Berkat kalian nafas kehidupan Panji kepemimpinan kekuasaan yang syah masih tetap hidup. Atas restuku, aku mempercayakan sepenuhnya kepada Paman Tumenggung Mahsa Semu untuk menjadi senapati di tanah pengasingan ini, menyiapkan sebuah gerakan merebut kembali istana dan kota Raja Majapahit dari pihak musuh, berkata Raja Jaya Negara di hadapan semua orang yang duduk di atas panggung pendapar rumah kediaman kibuyuk bebandar. Terima kasih atas restu dan kepercayaan Tuan Ku Baginda, berkata Tumenggung Mahsa Semu penuh penghormatan di hadapan Raja Jaya Negara. Para pejabat utama istana dan Tumenggung Jalayuda terlihat sangat setuju dengan pilihan Raja Jaya Negara, menjadikan Tumenggung Mahsa Semu sebagai senapati perang kerajaan di tanah pengasingan. Dan dalam hati mereka terbit rasa terima kasih dan penghargaan atas kecepatan Tumenggung Mahsa. Semu yang menggerakkan pasukan gabungannya hingga dapat menyelamatkan jiwa mereka dari pihak musuh. Dan pagi itu di ujung barat gerbang Gapura Kota Raja, terlihat lima orang pedagang Anya Mantikar terlihat tengah memanggul barang mereka. Langkah kaki mereka nampaknya seperti kebanyakan orang pedusunan yang sudah terbiasa menempuh perjalanan yang cukup jauh. Nampaknya para pedagang Anya Mantikar itu tidak mengetahui tentang suasana Kota Raja Majapahit saat itu, mereka seperti tidak memperdulikan hampir di setiap sudut jalan utama Kota Raja Majapahit, ditempatkan beberapa prajurit yang siap siaga penuh, menghentikan siapapun orang yang dirasa perlu mendapat perhatian dan mencurigakan. Namun kelima pedagang Anya Mantikar itu nampaknya telah luput dari kecurigaan para prajurit yang tengah berjaga-jaga di hampir setiap sudut Kota Raja Majapahit itu, tidak seorang pun prajurit yang mencegat atau menghentikan mereka. Suasana Kota Raja setelah dikuasai oleh para pengikut rakuti memang tidak seramai hari-hari sebelumnya, banyak para pedagang yang sudah terlanjur sandar di pelabuhan tanah hujung galuh mengundurkan niatnya memasuki Kota Raja Majapahit. Sementara beberapa pedagang yang sudah terlanjur berada di Kota Raja Majapahit berangsur-angsur pergi menjauhinya, mencari tempat yang aman keluar dari Kota Raja Majapahit. Sementara para warga sebagian besar tidak berani keluar rumah, namun satu-dua orang yang mungkin karena kepentingan yang amat sangat terpaksa keluar rumah. Jalan-jalan utama menuju arah pasar Kota Raja Majapahit terlihat menjadi begitu lengang dan sepi, hanya para prajurit saja yang kadang terlihat berjalan berkeliling dengan berjalan kaki, atau berkuda di sepanjang jalan utama Kota Raja Majapahit itu. Sementara langkah kaki kelima pedagang anyaman tikar itu telah mendekati pasar Kota Raja Majapahit. Naluri kelima pedagang itu sungguh sangat peka, Kota Raja ini memang masih perlu tikar yang cukup untuk membungkus mayat, berkata seorang prajurit di sudut kota berceloteh tentang kelima pedagang anyaman tikar yang tengah lewat kepada kawan-kawannya. Entah mendengar atau pura-pura tidak mendengar, kelima pedagang anyaman tikar itu tetap saja melangkah menuju arah pasar Kota Raja Majapahit. Hingga ketika kelima orang pedagang anyaman tikar itu sampai di pasar Kota Raja Majapahit, suasana tidak terlihat seperti hari-hari pasaran sebelumnya yang selalu ramai dengan para pedagang dan pengunjung. Hanya beberapa kedai saja yang tetap buka, itu pun karena mereka memang tinggal dan hidup sepanjang hari di dalam kedai itu. Terlihat kelima pedagang anyaman tikar itu tengah mendekati sebuah kedai yang ada di pasar Kota Raja Majapahit. Ketika tiba di muka kedai, mereka bersama menyusun tikar-tikar yang mereka bawa di pinggir pagar dinding kedai dan langsung memasuki kedai itu bersama. Naga muda mencari jalan pulang, berkata seorang lelaki pemilik kedai sambil tersenyum. Siapakah sebenarnya kelima pedagang anyaman tikar itu? Ternyata mereka dari kabuyutan bebandar yang ditugaskan untuk mengamati keadaan di sekitar Kota Raja Majapahit. Sementara orang paling muda di antara pedagang tikar itu adalah Gajah Mada, Seng pemimpin pasukan Bayangkara. Hari ini pelangganmu sepi sekali, wahai Ki Bancak, berkata Gajah Mada kepada pemilik kedai itu yang ternyata adalah Ki Bancak. Hari ini aku hanya menunggu lima orang pedagang tikar, berkata Ki Bancak masih dengan senyumnya. Silahkan duduk, aku akan mengambil minuman untuk kalian, berkata kembali Ki Bancak sambil masuk ke dalam. Maka tidak lama berselang Ki Bancak sudah terlihat kembali dengan membawa kendi berisi air putih dan lima buah cangkir untuk kelima pedagang tikar samaran itu. Bagaimana kabar Seng Naga di persembunyiannya, berkata Ki Bancak sambil ikut duduk bergabung. Tengah mencari saat yang paling tepat, merebut kembali sarangnya, berkata Gajah Mada kepada Ki Bancak. Mudah-mudahan mataku masih dapat diandalkan, ada sepuluh kepala di tujuh perempat jalan, seratus kepala menyebar mengawasi keadaan. Seratus kepala berkaki kuda tiap sepinangan sirih terus berputar, berkata Ki Bancak dengan kata-kata sandi yang hanya dimengerti oleh mereka bersama. Ternyata metu, tuamu masih mampu berhitung. Dengan tepat, kami di sepanjang jalan juga berhitung, hanya tidak menemui seratus kepala berkaki kuda, berkata Gajah Mada kepada Ki Bancak. Terima kasih, itu artinya metu, tuaku masih dapat diandalkan, berkata Ki Bancak sambil melepas senyumnya memperlihatkan gigi putihnya yang terlihat masih kuat dan utuh. Ku tinggalkan keempat kawanku ini di kedayemu, sementara aku harus segera ke tanah hujung galuh, berkata Gajah Mada kepada Ki Bancak. Kebetulan sekali, ikan gurame bakar di kedai ini memang hanya tinggal lima ekor, berkata Ki Bancak sambil melepas senyumnya kembali. Demikianlah, tidak lama berselang Gajah Mada memang terlihat keluar dari kedai itu. Tentunya dengan hanya memakai pakaian lusuh seorang pedagang Anya Mantikar dari sebuah dusun yang sangat terpencil serta sebuah caping bambu yang telah kusam membuat dirinya tidak mudah lagi dikenali oleh siapapun. Tapi tidak bagi seorang tukang rakit di sungai Kalimas yang menyeberanginya. Tuan, berkata ragu-ragu seorang tukang rakit sambil menatap wajah Gajah Mada di balik capinya. Tersenyum Gajah Mada melihat wajah tukang rakit itu yang nampaknya sudah dapat mengenalnya, hanya heran dengan pakaian yang dikenakannya saat itu. Ku bayar dengan empat kali lipat tongkos penyeberangannya, namun dengan satu syarat untuk tidak bercerita kepada siapapun bahwa kamu melihat ku ada di sini hari ini, berkata Gajah Mada kepada tukang rakit itu. Kapan kamu akan mengenakan kembali pakaian seperti ini, bertanya tukang rakit itu kepada Gajah Mada ketika mereka telah tiba di seberang tanah ujung galuh. Apa maksudmu bertanya tentang pakaian ku ini, balik bertanya Gajah Mada. Agar aku dapat bercerita kepada istriku, kapan aku dapat upah empat kali lipat darimu, berkata tukang rakit itu penuh senyum gembira. Gajah Mada memang punya banyak kawan dari berbagai jenjang usia, kedudukan dan martabat apapun termasuk tukang rakit di sungai Kalimas itu. Terlihat keduanya saling melambaikan tangannya manakala Gajah Mada telah berjalan menjauhi dermaga tepian sungai Kalimas itu. Arah langkah kaki Gajah Mada nampaknya tengah menuju arah Benteng Prajurit di tanah ujung galuh. Pada hari-hari biasa, gerbang Benteng Prajurit itu selalu terbuka, karena selain sebagai tempat kekuatan Laskar Majapahit mengamankan seluruh perdagangan lautnya di Benteng itu juga berdiri balai tamu, sebuah tempat untuk menerima para perwakilan utusan perdagangan dari kerajaan lain. Namun pada hari itu pintu gerbang Benteng tertutup rapat. Nampaknya mereka sangat berhati-hati, tidak ingin mendapat serangan dadakan dari arah kota Raja Majapahit, berkata Gajah Mada dalam hati. Akhirnya Gajah Mada telah berada di muka pintu gerbang Benteng tanah ujung galuh itu. Ada apa gerangan kamu datang ke Benteng ini? bertanya seorang prajurit yang melihatnya dari arah atas panggungan. Gajah Mada tersenyum dalam hati, pasti karena pakaian dan capingku ini yang membuat dirinya tidak mengenaliku, berkata Gajah Mada dalam hati mengangkat wajahnya sedikit agar dikenali oleh prajurit itu. Namun tetap saja prajurit itu masih juga belum berubah raut wajahnya, masih memandangnya dengan pandangan sebagai orang asing. Aku, Kilurah sana keling, berkata Gajah Mada sambil melepas caping bambunya yang lebar menutupi bagian wajahnya. Sebentar ku bukakan sendiri pintu gerbangnya, berkata prajurit itu yang nampaknya telah mengenal wajah Gajah Mada, seorang yang sudah banyak dikenal oleh para prajurit di benteng tanah hujung galuh itu. Gajah Mada tersenyum memandang sebuah kepala yang keluar dari pintu gerbang yang telah terbuka sedikit. Lekaslah masuk, berkata prajurit itu. Maka terlihat Gajah Mada segera masuk ke dalam benteng itu. Pakaian dian caping Tuan benar-benar seperti orang dusun sungguhan, berkata prajurit itu kepada Gajah Mada setelah menutup kembali pintu gerbang rapat-rapat. Aku harus berpakaian seperti ini untuk masuk ke kota Raja Majapahit, berkata Gajah Mada menjelaskan tentang pakaian dan caping yang dikenakannya itu. Nampaknya ada sesuatu hal yang amat penting sehingga Tuan harus datang di benteng tanah hujung galuh ini, bertanya prajurit itu kepada Gajah Mada. Siapa yang berwenang penuh dari kelima rangga di benteng tanah hujung galuh ini, balik bertanya. Gajah Mada kepada Kilurah sana keling. Sejak hilangnya Tumungung Jalayuda dalam peristiwa di kota Raja Majapahit, kami di benteng tanah hujung galuh belum memutuskan siapa pemegang kendali dan pucuk pimpinan. Namun tadi malam alur perintah sandu kami terima dari Kirangga Pitu Jegong, berkata Kilurah sana keling. Bila demikian, antarkan aku untuk menemuinya. Ada sesuatu hal yang amat sangat penting yang akanku sampaikan kepadanya, berkata Gajah Mada. Aku sendiri yang akan mengantar Tuan, berkata Kilurah sana keling. Terlihat Kilurah sana keling memanggil dua orang prajurit yang berada di pos penjagaan. Nampaknya Kilurah sana keling memberi perintah kepada dua orang prajurit itu untuk menggantikan dirinya bertugas di panggungan memantau keadaan di luar benteng. Mari ikut bersamaku, berkata Kilurah sana keling kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada telah berjalan bersama Kilurah sana keling menuju arah tempat kerja Kirangga Pitu Jegong. Kirangga Jegong Pitu, aku membawa seorang penyusup nakal yang mencoba masuk ke benteng kita, berkata Kilurah sana keling kepada Kirangga Pitu Jegong. Bagaimana caranya aku dapat menghukum seorang tuan penguasa puri pasang gerahan tanah hujung galuh yang indah itu, seorang pemimpin pasukan Bayangkara yang berilmu sangat tinggi itu, berkata Kirangga Pitu Jegong sambil tersenyum memandang Gajah Mada. Aku sengaja datang ke benteng ini untuk menyampaikan sebuah pesan singkat dari pemilik keris ini, berkata Gajah Mada sambil memperlihatkan sebuah keris berkepala gurita laut. Bukan main terkejutnya Kirangga Pitu dan Kilurah sana keling dengan matu yang terus terbuka menatap keris di tangan Gajah Mada itu. Apakah tuan tu mengung jala yuda masih hidup, di mana beliau saat ini, bagaimana pula dengan putrinya, bertanya kirangga Pitu Jegong beruntun. Tu mengung jala yuda masih hidup, sehat, begitu pula dengan putri kecilnya. Namun sampai saat ini aku belum dapat menyampaikan di mana keberadaannya, berkata Gajah Mada menjawab pertanyaan beruntun dari Kirangga Pitu Jegong itu. Aku dapat mengerti mengapa kamu belum dapat menyampaikan keberadaannya, karena kamu belum dapat menilai di mana keberpihakan kami saat ini menghadapi suasana kekiseruhan yang terjadi di istana dan kota Raja Majapahit. Aku akan memanggil keempat pejabat rangga di benteng ini, agar sama-sama mendengar apa pesan dan amanat dari tumung jala yuda kepada kami, berkata Kirangga Pitu Jegong kepada Gajah Mada. Terima kasih atas pengertian Kirangga Pitu Jegong untuk hal yang satu itu, berkata Gajah Mada. Terlihat Kirangga Pitu Jegong meminta batuan Kilurah sana keling untuk memanggil keempat pejabat rangga lainnya. Aku akan segera menemui mereka, berkata Kilurah sana keling sambil langsung berbalik badan keluar dari ruang kerja Kirangga Pitu Jegong. Selama tidak ada lagi Kilurah sana keling, keduanya hanya berbicara hal-hal yang biasa dan ringan sebagai pengisi waktu sambil menunggu kedatangan keempat pejabat rangga. Dan akhirnya Kilurah sana keling datang kembali, tentunya bersama keempat pejabat rangga di benteng tanah hujung galuh itu. Mereka adalah Kirangga Siji Kepeng, Kirangga Lera Manuk, Kirangga Lor Anabrang dan Kirangga Pangkalimat. Terlihat wajah mereka begitu tegang, mungkin karena Kilurah sana keling telah menyampaikan ada pesan dan amanat dari Tumungung Jalayuda untuk mereka. Maaf Kirangga Pitu Jegong, apakah aku masih diperlukan hadiri di ruangan ini? Bertanya Kilurah sana keling kepada Kirangga Pitu Jegong merasa kurang enak hati melihat kepangkatan prajuritnya mungkin tidak berkenan ikut mendengar berita penting itu. Tidak masalah Kilurah, tetaplah kamu di sini, berkata Kirangga Pitu Jegong dengan suara sangat lembut perlahan kepada Kilurah sana keling mengerti perasaan yang membebani diri Kilurah itu. Ternyata suara Kirangga Pitu Jegong sebagai pembatas terakhir, setelah itu suasana terlihat begitu mencekam, begitu tegang, begitu sunyi dan senyap. Semua metu tertuju ke arah gajah mada yang masih diam mematung. Semua metu seperti tersirep, mengikuti arah gerak tangan gajah mada. Semua metu masih tersirep, mengikuti gerak tangan gajah mada yang terlihat merabah sesuatu dari balik takayanya yang lusuh itu. Keris Pusaka Ki Bajerongan, serem tak suara berdesis keluar dari mulut Kirangga Siji Kepeng, Kirangga Lera Manuk, Kirangga Lor Anabrang dan Kirangga Pangkalima. Kalian pasti sudah mengenal siapa pemilik geris pusaka ini, berkata gajah mada sambil memandang wajah kelima pejabat rangga di benteng tanah hujung galuh itu satu persatu. Pemilik geris ini ingin menyampaikan sebuah pesan melalui diriku bahwa dirinya saat ini masih hidup. Pemilik geris ini ingin menyampaikan sebuah pesan melalui diriku bahwa dirinya saat ini masih sebagai seorang pemimpin tertinggi kesatuan pasukan Jala Yuda. Pemilik geris ini ingin menyampaikan sebuah pesan melalui diriku bahwa dirinya tetap setia kepada penguasa yang syah, putra Raja Sanggrama Wijaya, Raja Jayanagara, berdiam diri sejenak gajah mada sambil mengamati satu persatu wajah kelima pejabat rangga di benteng tanah hujung galuh itu. Pemilik geris ini ingin menyampaikan sebuah pesan melalui diriku bahwa siapapun yang berpihak lain darinya adalah musuhnya, berkata kembali gajah mada masih tetap dengan pandangan yang mengikat semua orang yang ada di ruang kerja kirangga Pitu Jagong itu, seperti ingin membaca isi hati mereka. Perkataan gajah mada seperti batas awal kesenyapan di ruangan itu, tidak ada satupun suara. Semua metum masih tertuju ke arah gajah mada, seperti masih menunggu pesan dan amanat pemimpin mereka itu lewat anak muda itu. Akhirnya penantian mereka pecah juga, gajah mada. Terdengar kembali membuka suara. Pemilik geris ini telah berpesan pula kepadaku, bahwa sejak hari ini segala perintah dan kendali kesatuan pasukan Jalayuda berada di dalam pimpinanku, berkata gajah mada sambil menilik sikap setiap orang satu persatu kelima pejabat rangga itu, lewat raut warna wajah mereka. Suasana kembali sepi menjekam. Bagaimana kami dapat meyakini bahwa Tumungung Jalayuda masih hidup? Bagaimana kami dapat meyakini bahwa pesan Tumungung Jalayuda itu benar adanya? Berkata Kirangga Pangkalima memecahkan suasana sepi dan menjekam itu. Sebagaimana diketahui, Kirangga Pangkalima adalah seorang yang sangat teliti, biasa berbicara apa adanya tanpa perasaan sungkan, apa yang ada dalam pikirannya akan diucapkan langsung tanpa pandang bulu. Terima kasih telah menonton!